Cersil api di bukit menoreh jilid 220. Meskipun demikian Kiai Gringsing juga tidak mau menempuh jalan pegunungan yang rumit, karena dengan demikian maka perjalanan mereka akan menjadi terlalu lama. Namun iring-iringan itu tidak dapat berjalan terus semalam suntuk. Bagaimanapun juga, terutama para prajurit itu memerlukan waktu untuk beristirahat. Karena itu menjelang tengah malam, Kiai Gringsing yang tanggap akan keadaan para prajurit itu pun telah minta agar Raden Rangga tidak berkeberatan untuk beristirahat beberapa lama. Silahkan sahut Raden Rangga, tentu saja mereka memerlukan waktu untuk beristirahat. Iring-iringan itu pun kemudian mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat. Para prajurit yang terdiri dari beberapa orang perwira dan delapan orang prajurit biasa itu pun telah mengatur diri. Dua di antara mereka bergantian untuk tetap berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka berada di perjalanan, sementara mereka telah membawa seorang putra panembahan senapati yang sedang terluka. Sabung sari dan gelagah putih pun telah mengatur diri pula untuk bergantian membantu prajurit yang berjaga-jaga itu, sementara malam tinggal separuh pagi. Namun malam itu tidak terjadi sesuatu atas siring-iringan itu. Para prajurit dapat beristirahat secukupnya. Baru menjelang fajar mereka bersiap-siap kembali untuk meneruskan perjalanan. Meskipun Kiai Gringsing sadar bahwa perjalanan mereka tentu akan menarik perhatian di perjalanan, tetapi tidak ada pilihan lain baginya. Raden Rangga harus secepat mungkin sampai ke Mataram. Namun pada malam itu juga, laporan tentang hancurnya naga raga telah sampai ke telinga seorang tumenggung yang berada di bawah perintah panembahan Madiun. Demikian tumenggung Jayalu kita mendapat laporan itu, maka kemarahannya telah memanjat sampai ke ubun-ubun. Mataram memang gila gramnya. Menjelang malam sekelompok kecil pasukan itu kembali ke Mataram membawa seorang yang terluka dengan tandu. Agaknya orang itu adalah orang yang penting berkata penghubung berkuda itu. Tentu. Jika bukan orang yang sangat penting, maka tidak akan ia dikirim mendahului pasukannya kembali ke Mataram, meskipun seandainya orang itu akan mati sekalipun. Ternyata hanya seorang di antara mereka yang dibawa dengan tandu. Padahal aku yakin, yang terluka tentu bukan hanya seorang berkata tumenggung Jayalu kita. Agaknya memang demikian ki tumenggung jawab penghubung itu. Tumenggung Jayalu kita termangu-mangu. Namun kemudian ia pun bertanya, berapa kekuatan orang-orang yang kembali ke Mataram itu. Hanya sekelompok kecil. Hanya sekitar 20 orang jawab penghubung itu. Bagus berkata tumenggung Jayalu kita, aku akan menangkap orang itu. Aku akan dapat menjadikannya tanggungan atau bahkan taruhan. Maksud ki tumenggung bertanya penghubung itu. Aku akan mengirimkan orang-orangku menyusul. Mereka berkata ki tumenggung, sekelompok orang-orang berkuda akan aku perintahkan berangkat. Mudah-mudahan mereka akan dapat menemukannya. Bagaimana jika mereka singgah di pajang bertanya penghubung itu? Kita akan mencegatnya setelah pajang. Tetapi mudah-mudahan tidak jawab ki tumenggung. Tetapi apakah kita ki tumenggung akan dapat menemukan jalan yang mereka lalui bertanya penghubung itu? Kau dapat menunjukkan arah. Kemudian berkuda kita menelusuri jejak mereka jawab ki tumenggung. Penghubung itu sama sekali tidak membantah. Ia akan melakukan segala perintah ki tumenggung. Sementara itu ki tumenggung telah memanggil pembantunya yang paling dipercaya. Ki lurah singaluih yang dianggap memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi ketika ki tumenggung menyampaikan niatnya, ki lurah singaluih justru menjadi ragu-ragu. Dengan nada berat ia bertanya, ki tumenggung. Apakah kita tidak menyampaikan persoalan ini lebih dahulu kepada panembahan Madiun? Persoalan yang menyangkut hubungan antara Madiun dan Matara merupakan persoalan yang sangat gawat. Jika jarak antara Madiun dan Matara menjadi semakin lebar, maka perang terbuka tidak akan dapat dihindarinya lagi. Kau memang bodoh geram ki tumenggung, buat apa Madiun berusaha untuk sedikit demi sedikit mengurangi kekuatan Mataram jika tidak dengan tujuan menghancurkan Mataram sama sekali. Mataram sekarang semisal harimau yang masih sedang tumbuh. Selagi taring-taringnya belum tajam, kita akan membunuhnya. Tetapi bagaimana jika panembahan Madiun tidak sependapat dengan langkah-langkah yang ki tumenggung ambil bertanya singaluih? Ki tumenggung menggeram. Katanya, sejak kapan kau menjadi seorang pengecut seperti itu? Sampai sekarang, langkah-langkah kita tidak pernah mendapat tegoran dari panembahan Madiun. Tetapi bukankah kita tidak pernah berbuat langsung membenturkan kekuatan Madiun dengan kekuatan Mataram seperti ini bertanya singaluih? Hi, di mana otakmu kau simpan? Apakah kau kira pasukan berkuda yang akan aku kirim membawa rontek dan umbul-umbul bahkan tunggu pertanda kebesaran Madiun? Bertanya ki tumenggung. Benar ki tumenggung. Tetapi jika seorang di antara kita tertangkap, maka kita tidak akan dapat ingkar bahwa k tumenggung memang telah menggerakkan prajurit Madiun. Berbeda dengan langkah-langkah yang kita ambil sekarang. Kita bekerjasama dengan orang-orang dari beberapa perguruan dan padepokan yang akan dapat mengatasnamakan perguruan mereka sendiri. Atau seandainya ada juga yang menyebut-nyebut Madiun, maka hal itu masih juga dapat tidak diakui kebenarannya. Tetapi jika prajurit Madiun, meskipun yang berada di luar kota Madiun ia sendiri, agaknya kita tidak akan dapat mengelak lagi berkata kilurah singaluih. Ki tumenggung merenung sejenak. Namun kemudian ia pun mengeram, tidak seorang pun yang akan tertangkap. Justru kita harus menangkap orang yang dianggap orang penting itu. Kita akan menjadikan tanggungan untuk memberikan beberapa tuntutan dan tekanan kepada Mataram atau bagian-bagian dari Mataram. Singaluih termangu-mangu. Namun ki tumenggung berkata, tanggung jawabnya ada padaku. Panembahan Madiun akan senang jika kita dapat menangkap seorang yang dianggap penting oleh Mataram. Mungkin orang itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan apapun juga. Kecuali itu, maka kita akan dapat membalaskan dendam kekalahan naga raga yang besar itu. Ki tumenggung, sedangkan naga raga saja dapat dikalahkan mereka berkata ki singaluih. Tetapi yang menempuh perjalanan itu hanya beberapa orang. Tidak lebih dari 20. Hanya itu. Bukan seluruh pasukan bentak ki tumenggung. Singaluih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa agaknya ki tumenggung jayalu kita sudah tidak dapat dicegah lagi. Menurut pendapatnya, orang yang dianggap penting itu akan dapat memberikan keuntungan bagi ki tumenggung, bahkan bagi Madiun. Nah, apa katamu? Bagaimana jika kau membawa sepasukan prajurit yang jumlahnya berlipat dari prajurit Mataram itu bertanya ki tumenggung? Ki singaluih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak pernah merasa gentar melawan musuh yang bagaimanapun juga kuatnya. Bahkan ketika ki tumenggung menawarkan untuk membawa prajurit berapa saja yang dikehendaki, ia menjawab, terserah kepada perintah ki tumenggung. Baiklah berkata ki tumenggung, kita harus yakin bahwa kita akan menang. Karena itu aku akan menyertakan dalam pasukanmu dua orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Orang kembar itu bertanya singaluih. Ya, Jaladikda dan Kismodido. Keduanya adalah orang-orang yang akan dapat meyakinkanmu bahwa kau akan dapat menghancurkan orang-orang Mataram itu. Aku tidak peduli apakah kau akan membunuh semua prajurit Mataram itu. Tetapi yang penting bagiku, orang yang dibawa dengan tandu itu harus kau bawa kemaris siapapun namanya dan derajatnya. Jika ternyata orang itu tidak berani pula, maka ia akan mengalami nasib lebih buruk dari orang-orang yang telah kalian bunuh di peperangan itu berkata ki tumenggung. Aku tidak menolak dua orang kembar itu ki tumenggung. Tetapi ki tumenggung harus berpesan kepada Kiyai Jaladikda dan Kiyai Kismodido, bahwa akulah yang akan memimpin pasukan Madiun ini. Mereka harus tunduk kepada perintahku dan melakukannya sebagaimana aku kehendaki. Jika tidak, maka mungkin justru akan terjadi salah langkah, karena meskipun aku Tahu bahwa keduanya memiliki ilmu yang hampir tuntas, namun aku sama sekali tidak silau memandang mereka berkata Kiyelurah Singalui, kau terlalu sombong geram ki tumenggung, tetapi baiklah. Aku akan memberitahukan kepada keduanya, bahwa kaulah pemimpin pasukan Madiun yang akan memburu orang-orang Mataram itu. Tetapi tidak dalam wujud prajurit Madiun. Kalian akan mengenakan pakaian yang memberikan kesan bahwa kalian adalah orang-orang dari gerombolan yang tidak dikenal. Ki tumenggung berkata ki singaluih, pada saatnya aku ingin mendengar sendiri perintah ki tumenggung kepada kedua orang kembar itu. Setan kau geram ki tumenggung, panggil keduanya sekarang. Tidak ada waktu lagi. Kalian memang harus berangkat, karena orang-orang Mataram itu sudah berangkat menjelang senja. Kiyelurah pun kemudian telah memerintahkan orangnya untuk memanggil kedua orang kembar yang menjadi kebanggaan ki tumenggung jayalu kita, di samping Kiyelurah Singaluih. Namun keduanya bukan merupakan bagian dari kesatuan prajurit Madiun yang berada di bawah pimpinan ki tumenggung jayalu kita. Tetapi sebenarnya lah kedua orang kembar itu memiliki sumber yang sama dengan ki tumenggung sendiri, karena keduanya adalah adik seperguruan dari guru ki tumenggung. Kiyelurah Singaluih mengerti akan hal itu. Karena itu sering terjadi benturan antara dua jalur kekuasaan yang diberikan oleh ki tumenggung. Kedua orang yang berdiri. Di luar pagar keprajuritan itu adalah paman seperguruannya. Sedangkan Kiyelurah Singaluih adalah kepercayaan di bidang tugas-tugas keprajuritannya. Keduanya sering merasa mempunyai hak untuk bertindak atas nama ki tumenggung. Sejenak kemudian, maka kedua orang kembar itu telah menemui ki tumenggung yang duduk bersama ki tumenggung. Dengan pendek ki tumenggung memberikan keterangan kepada kedua orang paman gurunya itu. Dengan singkat pula ki tumenggung menyampaikan permintaan agar kedua orang paman gurunya itu bersedia berangkat bersama pasukan Madiun. Untuk apa bahwa kami harus menyertai ki singaluih berkata ki ajaladika, bukankah pasukanmu yang ada di sini cukup banyak dan cukup kuat? Kau telah menghimpun kekuatan dari pasukan berkuda dan kau bawa kemari. Bukankah pasukan berkuda itu akan dapat membantu Kiyelurah Singaluih? Pasukan itu bukan pasukan berkuda yang sebenarnya. Meskipun mereka juga prajurit pilihan, tetapi mereka memang berasal dari pasukan berkuda. Aku berhasil mengumpulkan kuda sebanyak itu dan memberi kesempatan para prajurit itu berlatih menunggang kuda jawab ki tumenggung, tetapi setelah berlatih beberapa lama, mereka memang tidak banyak berbeda dengan pasukan berkuda yang sebenarnya. Namun kemudian katanya, tetapi kehadiran paman berdua akan dapat meyakinkan kita, bahwa pasukan mataram yang hanya berjumlah tidak lebih dari 20 orang itu akan wancur. Hanya 20 orang bertanya ki kismodido. Ya, hanya 20 orang jawab ki tumenggung, tetapi 20 orang mataram. Bukan, 20 orang padukuhan sebelah. Kedua orang kembar itu mengangguk-angguk. Sekilas mereka memandang ki singaluih. Namun kemudian ki tumenggung pun berkata selanjutnya, paman berdua di bawah pimpinan kilurah singaluih yang akan memegang kendali seluruh pasukan. Agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka paman berdua harus berada di bawah pimpinan tunggal kilurah singaluih. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian keduanya tertawa. Kiai kismodido pun kemudian berkata, kami di sini mengabdi kepada ki tumenggung. Apalagi kami juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut membantu kesulitan-kesulitan ki tumenggung, sebagaimana kewajiban orang tua terhadap kemanakannya. Ki tumenggung termangu-mangu. Ia merasa tidak mendapat jawaban yang pasti dari kedua pamannya. Karena itu, maka ia pun telah mengulanginya, paman. Yang aku harapkan paman bersedia memenuhi perintahku. Ikut serta dalam perburuan itu dan berada di bawah pimpinan kilurah singaluih. Sudah aku jawab-jawab Kiai kismodido, aku akan melakukan semua perintah ki tumenggung, karena kami di sini memang menjadi pemomong ki tumenggung. Baiklah berkata ki tumenggung jayalu kita. Lalu katanya kepada kisingaluih, Nah, kau dapat berkemas dan berangkat sekarang, selagi iring-iringan itu belum terlalu jauh. Kau dapat membawa penghubung yang sempat melihat apa yang telah terjadi di padepokan itu, serta sempat berhubungan dengan beberapa orang yang dapat melarikan diri dari padepokan yang dihancurkan oleh orang mataram itu. Kisingaluih mengangguk hormat. Namun sekali lagi ia berdesis, ki tumenggung. Aku akan melakukan perintah ini. Tetapi mohon ki tumenggung menghubungi Madiun. Demikian aku berangkat, aku mohon ki tumenggung memerintahkan penghubung berkuda menghadap panembahan Madiun untuk melaporkan, bahwa telah terjadi benturan langsung antara prajurit Madiun dan mataram, meskipun kami, para prajurit Madiun tidak mempergunakan ciri-ciri keprajuritan kami. Aku yang bertanggung jawab bentak ki tumenggung. Madiun masih juga harus memperhitungkan langkah-langkah yang dapat diambil pangeran benawa di pajang yang agaknya hubungannya sangat dekat dengan panembahan senapati berkata ki singaluih pula. Pangeran benawa kini sedang sakit geram ki tumenggung, Sudahlah. Jangan mengigau. Tugasmu mengambil orang yang dianggap penting oleh orang-orang mataram itu. Bawa orang itu kepadaku. Ki lurah menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya sambil memandang kedua orang kembar itu, Baiklah ki tumenggung. Kita semuanya harus segera bersiap. Kedua orang paman guru ki tumenggung itu pun berpaling kepadanya. Namun keduanya tidak berkata. Apapun meskipun mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksud oleh ki lurah itu. Sejenak kemudian, maka ki lurah pun telah meninggalkan ruangan itu. Dengan cepat ia memanggil beberapa orang pemimpin kelompok dari pasukannya, prajurit Madiun yang ditempatkan di sebuah kademangan justru agak jauh dari Madiun. Ki itu menggungpulalah yang menjadi penghubung antara Madiun dengan padepokan naga raga, atas petunjuk kedua paman gurunya itu. Meskipun ki tumenggung mengetahui juga bahwa orang-orang naga raga mengalami kegagalan mutlak ketika mengirimkan orang-orangnya ke Mataram, namun ia tidak memperhitungkan bahwa Mataram akan mengirimkan pasukannya ke naga raga begitu cepat. Karena jarak antara naga raga dan Mataram cukup jauh, sementara belum terjadi satu kerusuhan yang berarti di Mataram tetapi ternyata bahwa panembahan senapati telah mengirimkan pasukan dan menghancurkan naga raga. Tindakan yang cepat dan tidak tanggung-tanggung dari Mataram itulah yang dicemaskan oleh ki lurah Singaluih. Menurut perhitungan ki lurah Singaluih, jika tiba-tiba saja Mataram menggempur Madiun, apakah panembahan Madiun sudah siap menghadapi? Tetapi ki lurah tidak mau berpikir lebih panjang. Semua tanggung jawab ada pada ki tumenggung jayalu kita. Jika panembahan Madiun menganggap langkah yang dilakukan itu salah, maka ki tumenggunglah yang akan mendapat tegoran. Demikianlah, maka sejenak kemudian sekelompok pasukan berkuda telah siap. Atas persetujuan ki tumenggung, maka ki lurah membawa pasukan dua kali lipat dari jumlah prajurit Mataram yang diperkirakan oleh penghubung yang menyampaikan laporan. Namun di dalamnya terdapat ki lurah Singaluih sendiri dan dua orang paman guru ki tumenggung jayalu kita, dua orang kembar yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ketika semuanya sudah siap, maka iring-iringan itu pun telah meninggalkan padukuhan. Mereka sadar bahwa iring-iringan itu tentu akan mengejutkan orang-orang yang mendengar derap kaki kuda-kuda mereka dan apabila matahari terbit, akan menarik perhatian orang-orang yang menyaksikan. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka sedang melakukan tugas yang penting bagi kepentingan Madiun. Meskipun demikian ki lurah telah membagi pasukannya menjadi empat kelompok yang tidak terpisah terlalu jauh sekedar menghindari iring-iringan yang panjang apabila mereka melewati jalan-jalan padukuhan yang agak ramai. Atas petunjuk penghubung yang datang melaporkan peristiwa naga raga itu, mereka telah mengambil jalan pintas, yang menurut perhitungan mereka akan dapat memotong jalan iring-iringan yang mereka anggap membawa seorang yang berkedudukan panting di Mataram. Bahkan mungkin justru seorang pangeran atau panglima pasukan yang memimpin seragapan ke naga raga itu sendiri. Pada saat-saat iring-iringan yang membawa Raden Rangga ke Mataram beristirahat di malam hari, ki lurah Singaluih menyiapkan pasukannya yang kuat. Sementara iring-iringan itu bersiap-siap menjelang fajar, ki lurah Singaluih telah berpacu keluar dari seorangnya. Dengan ketajaman penglihatan seorang yang pernah juga menjadi pengembara yang bertualang dari satu tempat ke tempat lain, maka baik ki lurah Singaluih maupun kedua orang kembar itu dapat memperhitungkan arah yang harus mereka ambil, sesuai dengan petunjuk dari penghubung yang melaporkan peristiwa naga raga itu kepada ki tumenggung. Namun ki lurah Singaluih juga memperhitungkan kemungkinan prajurit pajang yang meronda. Mereka tidak boleh bertemu dengan kekuatan pajang yang akan dapat mengganggu mereka. Jika iring-iringan orang Mataram itu menurut pengamatan jejaknya memasuki daerah pajang, apalagi daerah perondaan para prajuritnya, maka kita akan langsung menunggu mereka setelah mereka keluar dari pajang berkata ki lurah Singaluih. Namun menurut orang-orang yang kemudian menjadi petugas untuk mencari jejak orang-orang Mataram bersama penghubung yang melihat keberangkatan orang-orang Mataram, mereka menduga bahwa iring-iringan itu tidak akan melalui pajang. Ki lurah Singaluih telah menemukan tempat peristirahatan orang-orang Mataram yang membawa tandu. Kemudian mereka pun telah berusaha menyusulnya. Dengan sedikit bertanya kepada orang-orang yang berada di sepanjang jalan, warung-warung dan orang-orang yang berada di sawah, maka mereka telah menemukan arah untuk menyusul iring-iringan orang Mataram itu. Mereka tidak peduli, jika mereka melakukan tindakan di siang hari akan dapat menimbulkan kekiseruhan atau bahkan kekacauan. Tujuan mereka hanyalah menangkap dan membawa orang yang dianggap penting itu menghadap ki tumenggung jayalu kita. Demikianlah maka ki lurah Singaluih telah memacu pasukannya untuk menyusul iring-iringan orang Mataram, sementara matahari pun menjadi semakin tinggi, menggapai puncak langit. Dalam pada itu, perjalanan Kiaye Gringsing dengan iring-iringannya perlahan-lahan menyusuri jalan-jalan yang dianggap paling baik menuju ke arah Mataram. Seperti yang direncanakan, maka mereka memang menghindari pajang, agar mereka tidak usah singgah meskipun hanya semalam. Di sepanjang perjalanan, Raden Rangga memang sedang berjuang melawan kekerasan bisa ular yang dibunuhnya di goa dekat padepokan Naga Raga. Bisa ular yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kekuatan penawar bisa yang ada pada Raden Rangga ternyata tidak mampu mendorong bisa keluar dari tubuhnya. Bahkan kemampuan pengobatan yang diberikan oleh Kiaye Gringsing pun hanya mampu meningkatkan sedikit daya tahannya. Bagaya manapun juga, Raden Rangga benar-benar mengalami kesulitan berkata Kiaye Gringsing kepada Ki Jaya Raga hampir berbisik. Ki Jaya Raga mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, kekuatan yang aneh di dalam dirinya tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Kiaye, apakah bisa ular itu benar-benar tidak terlawan? Aku menghadapi teka-teki yang belum terjawab sahut Kiaye Gringsing, ada sesuatu yang mempengaruhi benturan antara kekuatan penawar racun yang dimiliki Raden Rangga dengan ketajaman bisa ular itu. Kekuatan apa menurut Kiaye bertanya Ki Jaya Raga. Raden Rangga sendiri merasa bahwa ia tidak akan dapat mengatasinya. Anak muda itu tiba-tiba telah berubah. Hatinya tidak lagi bergejolak seperti saat-saat sebelumnya berkata Kiaye Gringsing. Gelagah putih tidak diijankannya ketika ia berniat untuk mengambil tongkat Raden Rangga yang tertancap di kepala ular itu berkata Ki Jaya Raga. Aku tidak mengerti kenapa anak muda itu dapat menjadi demikian berubah sikapnya Dasis Kiaye Gringsing. Menurut pendapat gelagah putih, mimpinya sangat mempengaruhinya. Raden Rangga terlalu percaya kepada mimpi suara Ki Jaya Raga merendah. Memang bagian dari hidupnya adalah mimpinya itu. Ia memiliki ilmu yang tidak dapat dijajagi juga dalam mimpi-mimpinya. Itulah sebabnya, maka ia merasa dirinya terikat kepada isyarat mimpi berkata Ki Jaya Gringsing. Kemudian, Ki Jaya Raga masih akan mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja suaranya tertelan kembali di kerongkongan ketika ia mendengar suara tembang. Tidak terlalu keras, tetapi demikian menggetarkan jantung. Ki Jaya Gringsing dan Ki Jaya Raga serem tak berpaling. Mereka kemudian menyadari bahwa yang mendendangkan tembang itu adalah Raden Rangga yang duduk di atas tandu. Tembang seorang prajurit desis Ki Jaya Raga yang mendengar Raden Rangga berkidung tembang durma. Satu tembang yang mengungkapkan jiwa seorang kesatria di medan perang. Gelagah putih dan sabung sari yang berjalan di sebelah menyebelah tandu itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka mendengarkan tembang durma itu dengan dada yang berdebar-debar. Pada suara tembangnya sama sekali tidak terdengar keluhan betapapun anak muda itu terluka parah. Tetapi masih bergetar bergeirah perjuangan seorang kesatria muda lewat suara tembangnya. Ketika matahari lewat sedikit dari puncak langit, maka suara tembang itu pun menjadi semakin samar. Namun tiba-tiba saja Raden Rangga itu berdesis kepada Gelagah putih, apakah kalian tidak merasa lelah? Panasnya bukan main. Sebaiknya kalian beristirahat. Gelagah putih mengangguk kecil. Katanya, aku akan mengatakannya kepada Ki Jaya Gringsing. Sebenarnya lah bahwa para prajurit Mataram juga merasa letih oleh matahari yang rasa-rasanya bagaikan membakar. Gelagah putih sendiri, yang meskipun hampir pulih kembali di bawah perawatan Ki Jaya Gringsing, namun luka-lukanya kadang-kadang masih terasa pedih. Sehingga dengan demikian, maka agaknya ada juga baiknya iring-iringan itu beristirahat beberapa saat. Ketika Gelagah putih menyampaikan hai itu kepada Ki Jaya Gringsing, maka Ki Jaya Gringsing memang tidak berkeberatan. Ia pun kemudian bersama Ki Jaya Raga mencari tempat yang paling baik untuk beristirahat sambil mengisyarakan agar iring-iringan itu memperlambat perjalanan mereka yang memang sudah lambat. Itu akhirnya Ki Jaya Gringsing menemukan Pak Tegalan yang baru saja dipetik hasil tanamannya di sela-sela beberapa jenis pohon buah-buahan. Nampaknya Pak Tegalan ini ditanami padi gaga berkata Ki Jaya Gringsing. Kita dapat beristirahat di bawah pepohonan yang rimbun itu berkata Ki Jaya Raga, untunglah pohon buah-buahan itu tidak sedang berbuah sehingga kita tidak akan dituduh mencuri buah-buahan apapun juga. Tetapi pohon kelapa itu desis Ki Jaya Gringsing. Jika kita mencuri kelapa muda, tentu ada bekasnya jawab Ki Jaya Raga. Baiklah sahut Ki Jaya Gringsing kemudian, kita akan beristirahat di sini. Hanya sebentar. Dan kita tidak merusak Pak Tegalan ini. Demikianlah, keduanya kemudian telah menghentikan iring-iringan yang kemudian menyusul mereka. Iring-iringan itu pun kemudian telah berhenti. Tandu sederhana yang membawa raden rangga itu pun telah diletakkan di tempat yang sejuk dibayangi oleh sebatang pohon nangka yang berdaun rimbun. Sementara itu, yang lain pun telah menebar pula. Namun perwira yang memimpin para prajurit Mataram itu telah memerintahkan agar mereka tidak merusakkan tanaman di Pak Tegalan itu. Ternyata para prajurit memang merasa haus. Mereka masih dapat minum air yang mereka bawa sebagai bekal di dalam impes mereka. Namun ketika tidak dengan sengaja mereka memandang kelapa muda yang bergayutan pada tangkainya, maka air di dalam impes mereka rasa-rasanya tidak dapat lagi mengobati perasaan haus yang membakar kerongkongan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani memetik buah kelapa muda itu. Namun dalam pada itu, selagi para prajurit itu terkantuk-kantuk di bawah sejuknya dedaunan yang melindungi mereka dari sengatan teriknya matahari, maka dua orang yang agaknya ayah beranak telah datang dengan ragu-ragu mendekati mereka. Agaknya kedua orang itu adalah pemilik Pak Tegalan itu. Kiai Gringsing dan Kijaya Raga lah yang kemudian menyongsong kedua orang itu untuk memberikan penjelasan jika keduanya memang mempersoalkan kehadiran mereka. Sebenarnya lah kedua orang itu memang menanyakan tentang sekelompok orang yang berhenti di Pak Tegalan mereka. Dengan sangat berhati-hati Kiai Gringsing menjelaskan bahwa mereka adalah prajurit Mataram yang sedang dalam perjalanan kembali ke Mataram, membawa seorang di antara mereka yang sedang sakit. Dari manakah iring-iringan prajurit ini bertanya orang yang tertua di antara mereka, apakah iring-iringan ini baru kembali dari medan perang? Jika demikian Mataram telah berperang melawan mana dan siapa? Tidak kisanak berkata Kiai Gringsing, kami tidak kembali dari peperangan. Kami kembali dari perjalanan. Keliling biasa untuk mengamati daerah Mataram yang terletak di tempat yang agak jauh. Di perjalanan seorang di antara kami telah sakit sehingga kami terpaksa membawanya dengan tandu. Ternyata kedua orang ayah dan anak laki-lakinya itu sama sekali tidak berkeberatan memberikan pategalannya sebagaimana tempat untuk beristirahat. Bahkan yang muda di antara mereka tiba-tiba saja bertanya, apakah kalian memerlukan kelapa muda yang barangkali dapat menjadi penawar haus? Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, terima kasih kisanak. Tentu saja prajurit akan bergembira sekali mendengar tawaran kisanak itu. Ah dasis anak muda itu, hanya kelapa muda. Ketika anak muda itu kemudian mengambil beberapa buah kelapa muda di pategalan itu, maka para prajurit itu pun menjadi gembira sekali. Rasa-rasanya haus mereka pun telah diobati. Bahkan Raden Rangga pun telah minum pula kelapa muda dan dipilihnya kelapa muda yang bersabut berwarna hijau. Nah, silakan berkata kedua orang itu, beristirahatlah sepuasnya. Kami akan kembali pulang. Terima kasih kisanak. Nanti pada saatnya kami akan mohon diri berkata Kiai Gringsing. Selamat jalan. Jika ada yang kalian perlukan dan dapat kalian ambil di pategalan ini, ambillah berkata yang tua. Terima kasih kisanak. Jawab Kiai Gringsing beberapa kali. Ternyata pemilik pategalan itu adalah orang yang sangat baik. Namun dalam pada itu, sebelum kedua orang itu menjadi semakin jauh dari pategalan, dua orang berkuda telah melewati pategalan itu. Beberapa langkah dari tempat para prajurit Mataram beristirahat, kedua orang berkuda itu telah memperlambat derap kaki kudanya. Mereka lewat di jalan di depan pategalan itu tanpa berhenti. Tetapi kedua orang penunggangnya dengan seksama tengah memperhatikan orang-orang yang berada di pategalan. Semula orang-orang yang sedang beristirahat itu tidak menghiraukan mereka. Adalah wajar jika orang-orang lewat telah tertarik perhatiannya kepada para prajurit Mataram yang berada di pategalan. Namun ternyata bahwa kedua penunggang kuda itu telah menyusul kedua orang yang keluar dari pategalan itu. Demikian mereka berada di sebelahnya, maka kedua penunggang kuda itu pun telah meloncat turun. Kedua orang pemilik pategalan itu termangu-mangu. Sementara itu salah seorang penunggang kuda itu pun bertanya, siapakah mereka yang ada di pategalan itu? Tanpa berpasangka sedikitpun yang tua di antaranya menjawab, mereka adalah orang-orang Mataram. Apa yang telah mereka lakukan di pategalan itu bertanya yang seorang. Mereka sekedar beristirahat jawab yang tua di antara dua orang itu. Ada yang naik tandu bertanya orang berkuda itu. Ya, aku memang melihat jawab pemilik pategalan itu. Siapa desak salah seorang di antara kedua orang berkuda itu? Pemilik pategalan itu menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu. Ketika aku datang, mereka telah berada di pategalanku. Aku tidak bertanya terlalu banyak. Kau biarkan mereka beristirahat dan merusakkan pategalanmu berkata orang berkuda itu. Kedua orang pemilik pategalan itu termangu-mangu. Anak laki-laki pemilik pategalan itu berkata hampir di luar sadar, mereka tidak merusak pategalan kami. Mereka hanya sekedar beristirahat saja. Para penunggang kuda itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, Baiklah, kami akan meneruskan perjalanan. Kedua orang ayah dan anak pemilik pategalan itu menjadi haran. Kedua orang berkuda yang akan meneruskan perjalanan itu justru telah memutar kudanya dan menempuh jalan kembali. Tetapi keduanya kemudian tidak menghiraukannya. Mereka merasa tidak berkepentingan sama sekali dengan kedua orang penunggang kuda itu. Namun berbeda dengan orang-orang Mataram yang sedang beristirahat. Ketika beberapa orang di antara mereka melihat kedua orang penunggang kuda itu menyusuri jalan kembali, maka ketajaman Panggraita. Mereka sebagai prajurit pun telah memperingatkan mereka bahwa sesuatu mungkin akan terjadi. Pemimpin yang bertanggung jawab atas para prajurit Mataram juga melihat kedua orang berkuda itu kembali. Bahkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bersiaplah perintah senapati itu, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Tetapi kalian adalah prajurit-prajurit Mataram yang sedang mengemban tugas atas nama Mataram. Para prajurit pun segera bersiaga. Namun mereka tidak menunjukkan kegelisahan sama sekali. Sebagai prajurit yang telah berpengalaman, maka mereka dengan tenang menghadapi setiap persoalan. Gelagah putih pun ternyata mengetahui pula akan kesiagaan itu. Ketika senapati prajurit Mataram itu mendekati Raden Rangga yang masih tetap duduk di atas tandu untuk memberikan laporan tentang hal itu, maka gelagah putih pun berkata, pategalan ini agaknya akan menjadi rusak. Ya desis senapati itu, tetapi bukan salah kita. Raden Rangga yang lemah itu sempat pula bertanya, apakah kau yakin bahwa sesuatu akan terjadi? Panggerait aku mengatakan demikian Raden jawab senapati itu, agaknya Raden juga melihat dua orang berkuda yang mondar-mandir itu. Ya, aku pun menduga bahwa mereka berniat buruk. Tetapi sebaiknya kalian berada di bibir pategalan. Sehingga pategalan ini tidak terlalu banyak mengalami kerusakan berkata Raden Rangga kemudian. Senapati itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku akan menemui Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Sabung sari ada bersama mereka berkata gelagah putih. Senapati itu pun kemudian pergi menemui Kiai Gringsing dan Kijaya Raga yang sedang berbincang dengan sabung sari agak jauh di dalam pategalan, di bawah sebatang pohon keluih yang besar. Agaknya sabung sari telah mencari angkut keluih yang dapat dipergunakan untuk membuat kerangka keris menjadi semakin mengkilap. Ternyata bahwa ketiga orang itu sedang berbicara pula tentang dua ekor kuda yang lewat dan yang kemudian menyusuri jalan kembali. Kita memang harus bersiap berkata Kiai Gringsing. Bagaimana dengan luka-luka di tubuh Kiai berdua? Bertanya Senapati itu. Sudah tidak banyak pengaruhnya lagi berkata Kiai Gringsing. Namun ia pun kemudian berdesis, mudah-mudahan gelagah putih pun telah menjadi semakin baik pula jika memang harus terjadi sesuatu. Senapati itu pun menjadi semakin yakin bahwa sesuatu memang akan terjadi. Karena itu, maka ia pun telah mengatur para prajuritnya. Dua orang telah diperintahkannya untuk mengamati jalan di sebelah pategalan itu, sementara yang lain bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Raden Rangga masih juga sempat bertanya kepada gelagah putih, Bagaimana dengan luka-lukamu? Tidak apa-apa Raden. Memang terasa masih pedih jika tersentuh keringat. Tetapi rasa sakit itu akan dapat diatasi jawab gelagah putih. Raden Rangga mengangguk-angguk. Ia melihat kesibukan para prajurit meskipun tidak nampak kegelisahan. Dua orang di antara mereka telah berada di pinggir jalan untuk mengamati keadaan. Senapati yang memimpin pasukan itu pun kemudian menghampiri Raden Rangga lagi sambil berdesis, sebaiknya Raden tetap berada di sini. Dua orang perwira akan menjaga Raden. Raden sendiri jangan bergerak-gerak agar keadaan Raden tidak menjadi semakin gawat. Raden Rangga tersenyum. Jawabnya, baiklah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku memang tidak mampu lagi berbuat sesuatu sekarang ini. Biarlah gelagah putih saja yang mengawani aku di sini bersama Sabung Sari. Senapati itu mengangguk-angguk. Sementara Kiai Gringsing dan Kijaya Raga mendekatinya pula sambil berdesis, Raden, agaknya perjalanan kita tidak selancar yang kita duga. Ya Kiai. Tetapi mudah-mudahan tidak terlalu pahit berkata Raden Rangga, aku telah minta agar gelagah putih dan Sabung Sari mengawani aku di sini. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya kepada Sabung Sari, kau di sini ingger. Raden Rangga memerlukan kawan berbincang. Raden Rangga tersenyum. Katanya, sebaiknya Kiai berterus terang. Aku memerlukan perlindungan dalam keadaan seperti ini. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Namun pembicaraan mereka pun telah terputus. Prajurit yang berada di pinggir jalan telah memberikan isyarat. Sena pati yang memimpin pasukan kecil Mataram itu pun segera berlari menemui mereka. Ketika keduanya menunjuk kekejauhan, maka jantung sena pati itu pun berdebar-debar pula. Dilihatnya sekelompok pasukan berkuda yang berkekuatan jauh lebih banyak dari prajurit-prajuritnya. Baiklah geram sena pati itu, kita harus menghancurkan mereka. Tiba-tiba saja sena pati itu telah meneriakan abah-abah. Para prajurit pun telah berloncatan menepi. Mereka berusaha untuk bertempur di luar pategalan, agar pategalan itu tidak menjadi rusak. Tetapi lawan kita adalah pasukan berkuda desis sena pati yang memimpin pasukan Mataram itu. Jika perlu pategalan ini kita biarkan menjadi rusak. Kita akan menggantinya. Di antara pepohonan, kuda-kuda itu tidak akan dapat banyak bergerak. Tetapi di tempat yang kosong, maka kita akan menjadi sasaran mereka yang lunak. Mereka akan menyambar dengan kuda-kuda mereka sambil mengayunkan pedang. Sementara kita tidak banyak dapat berbuat. Sedangkan jumlah mereka agak terlipat dari jumlah kita. Para perwira dan prajurit Mataram itu mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan sena patinya. Jika pategalan itu harus rusak, maka apa boleh buat. Sena pati itu pun kemudian dengan cepat telah melaporkan kepada Raden Rangga apa yang mungkin akan terjadi. Empat orang prajurit telah mengangkatnya dan menempatkannya di bawah sebatang pohon yang rimbon lebih jauh ke dalam pategalan itu. Pategalan ini memang akan rusak Raden berkata sena pati itu, tetapi kami akan menggantinya. Untunglah bahwa padigaga sudah dipetik sehingga hanya batang-batang perdu sajalah yang akan rusak. Apa boleh buat berkata Raden Rangga, berhati-hatilah. Aku tidak dapat membantumu. Justru Raden jangan berbuat sesuatu berkata sena pati itu pula. Raden Rangga mengangguk kecil. Dalam pada itu, maka para prajurit Mataram pun telah bersiap sepenuhnya. Demikian pula Kia Ye Gringsing dan Kijaya Raga. Keduanya ikut bertanggung jawab atas keselamatan Raden Rangga. Bahkan beban itu seakan-akan berada di pundak Kia Ye Gringsing sebagaimana ia merasa bertanggung jawab untuk menemukan anak muda itu bersama gelagah putih. Aku harus membawanya dalam keadaan itu menghadap ayahandanya berkata Kia Ye Gringsing di dalam hatinya. Sehingga orang tua itu telah bertekad untuk bertahan sepenuh kemampuannya. Kemampuan seorang yang berilmu sangat tinggi. Kepada Kijaya Raga ia berkata, Raden Rangga harus sempat sampai ke Mataram. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berdesis, gelagah putih dan sabung sari akan melindunginya. Meskipun gelagah putih terluka, tetapi ia masih memiliki kemampuan sepenuhnya. Kia Ye telah menyembuhkannya. Kia Ye Gringsing tidak menyaut. Tetapi dipandanginya debu yang mengepul, semakin lama semakin dekat. Namun iring-iringan itu berhenti beberapa puluh langkah dari sudut pategalan. Hanya tiga ekor kuda dengan penunggangnya yang kemudian mendekati para prajurit Mataram yang sudah bersiap itu. Kuda itu pun berhenti beberapa langkah di hadapan para prajurit Mataram. Tanpa turun dari kudanya, pemimpin pasukan berkuda yang bernama Kilurah Singalwi itu pun berkata lantang, Apakah kalian para prajurit dari Mataram? Ya sahut senapati prajurit Mataram tegas, kau siapa? Kami adalah keluarga naga-raga yang padepokannya kau rusakan. Berikan kepada kami orang yang kalian bawa dengan tandu itu. Dengan demikian kami tidak akan mengganggu kelompok kecil kalian. Orang itu akan menjadi tawanan kami jawab Kilurah Singalwi. Senapati dari Mataram itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah kau tahu, siapakah yang kami bawa dengan tandu itu? Kilurah Singalwi terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun ia pun kemudian menjawab, aku tidak peduli, siapakah orang yang kau bawa dengan tandu itu? Tetapi ia tentu salah seorang di antara mereka yang bertanggung jawab atas serangan Mataram terhadap padepokan naga-raga. Tetapi senapati Mataram itu menjawab, kau salah kisana. Orang yang dibawa dengan tandu itu justru orang yang paling tidak disukai oleh Panglima, prajurit Mataram. Aku harus membawanya kembali ke Mataram dan menghadapkannya kepada penembahan senapati untuk diadili karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya selama pasukan Mataram menghancurkan padepokan naga-raga. Kilurah Singalwi mengerutkan keningnya sejenak ia berpikir. Namun kemudian katanya, omong kosong. Orang itu tentu seorang yang penting. Jika ia orang yang dianggap bersalah, maka ia tentu tidak akan mendapat kesempatan pertama kembali ke Mataram dengan duduk di atas tandu. Oh jadi kau telah membuat cerita tersendiri tentang orang itu bertanya senapati dari Mataram itu, terserahlah. Bagaimana kau menyebutnya, tetapi bagi kami orang itu adalah seorang tawanan meskipun dari antara kami sendiri. Bukan salah seorang dari para pengikut naga-raga yang dapat kami tangkap. Ternyata orang-orang Mataram cukup licik. Orang-orang naga-raga telah hampir tumpas, meskipun ada juga yang berhasil melarikan diri. Dan kini kau tidak mengakui bahwa orang yang kau bawa itu adalah salah seorang di antara mereka yang bertanggung jawab atas. Pembantayan orang-orang naga-raga itu berkata Kilurah Singalwi. Sudah aku katakan. Terserah bagaimana kau menyebutnya jawab senapati Mataram itu. Aku tidak peduli siapapun orang itu. Tetapi aku akan mengambilnya dan membawanya sebagai tawanan kami. Ia harus bertanggung jawab atas kematian yang tidak terhitung dipadepokan naga-raga berkata Kilurah Singalwi. Kematian yang bagaimana yang kau maksud? Apakah kau tidak tahu bahwa di dalam pertempuran orang memang dapat mati bertanya senapati Mataram? Persetan geram Kilurah Singalwi, kau tahu bahwa aku membawa pasukan jauh lebih banyak dari orang-orangmu. Sementara itu dua orang di antara kami adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Nah, yang manakah yang kau pilih? Kalian akan kami binasakan sebagaimana kalian membinasakan orang-orang padepokan naga-raga, ataukah serahkan saja orang yang kau bawa dengan tandu itu, hi? Kau bukan orang naga-raga. Tiba-tiba senapati Mataram itu menggeram, jangan mencoba mengelabui kami. Kilurah Singalwi memandang senapati Mataram itu dengan tajamnya. Dengan geram ia bertanya, kenapa kau beranggapan seperti itu? Orang-orang naga-raga yang merasa telah kami hancurkan akan mendendam. Mereka tidak akan dengan baik hati sekedar minta orang yang kami bawa dengan tandu itu. Tetapi jika benar kau orang naga-raga, maka kau tentu akan menghancurkan kami sebagaimana kami menghancurkan padepokan naga-raga. Sikapmu ternyata meragukan. Apalagi jika kau merasa terlalu kuat buat kami jawab senapati Mataram itu. Persetan bentak kisingaluih, itulah perbedaan antara kami dan orang-orang Mataram yang tidak kenal perikemanusiaan. Kami hanya memerlukan orang-orang yang benar-benar penting bagi kami dan membiarkan yang lain selamat meskipun kami yakin akan dapat menghancurkan kalian. Kau tentu dari lingkungan baru yang utuh dan belum merasa kami lukai meskipun mungkin benar kalian berdiri satu sisi dengan orang-orang naga-raga. Jawab senapati Mataram itu pula. Kau jangan mengigau geram kelurah singaluih. Lalu, sekarang serahkan orang itu. Kami memang tidak akan mengganggu kalian. Kembalilah ke Mataram dan katakan, bahwa seorang di antara senapati terpenting yang menggempur naga-raga telah ditangkap oleh orang-orang naga-raga. Senapati itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kiai Gringsing dan Kijaya Raga berdiri di belakangnya. Meskipun ia adalah senapati yang memiliki pengalaman yang sangat luas dan tidak pernah merasa gentar di pertempuran yang bagaimanapun dasyatnya, namun kehadiran kedua orang tua itu di belakangnya, rasa-rasanya menambah hatinya menjadi semakin mapan. Kemudian senapati itu pun berkata, Kisanak. Seperti yang sudah aku katakan bahwa aku harus menyerahkan orang itu kepada penembahan senapati. Karena itu, aku harus melakukannya dengan sebaik-baiknya, agar jika panglima pasukan Mataram, kelak kembali, aku tidak digantungnya di alun-alun. Karena itu, seandainya aku harus memilih jalan kematian, maka aku memilih mati di pertempuran ini daripada aku harus digantung dan menjadi pangawan ewan di Mataram sebagai seorang senapati yang berkhianat. Setan geram ke Singaluih, sekali lagi aku beri kau kesempatan. Tetapi jika kesempatan ini tidak kau pergunakan maka aku akan memberikan perintah kepada orang-orangku. Pasukan berkuda yang perkasa. Apakah pada pokanagaraga memiliki pasukan berkuda bertanya senapati itu? Cukup bentakilurah Singaluih, jawab pertanyaanku. Kau serahkan atau tidak? Senapati yang memimpin pasukan itu termangu-mangu sejenak. Ia sempat berpaling kepada Kiai Gringsing dan Kijaya Raya. Hampir berbareng keduanya telah mengangguk sebagai isyarat, bahwa agaknya memang tidak ada care lain untuk menyelesaikan persoalan itu selain bertahan. Ketika senapati itu kemudian mengedarkan pandangan matanya kepada para perwira dan prajurit, maka rasa-rasanya mereka sudah bersiap. Para perwira dan prajurit itu memang akan bertempur di Pategalan. Pepohonan yang terdapat di Pategalan akan dapat menghambat kuda-kuda yang berlari menyambar-nyambar. Senapati itu masih juga sempat menarik nafas dalam-dalam ketika Singaluih membentaknya. Sepatnya, cepat, jawab. Senapati itu pun mengangkat wajah sambil menjawab, sayang kisana. Aku tidak dapat menyerahkan orang itu kepadamu, apapun yang akan terjadi. Iblis kau. Apakah kau tidak sayang kepadanya? Wamu bertanya Singaluih. Aku sayang kepadanya. Waku jawab senapati itu, karena itu akan aku pertahankan dengan segenap kemampuanku. Gigi kilurah Singaluih gemeretak menahan marah. Ia pun kemudian telah memutar kudanya diikuti oleh kedua orang yang lain yang bersamanya mendekati para prajurit Mataram. Tiba-tiba kuda-kuda itu bagaikan meloncat berlari menuju ke induk pasukannya. Tetapi para perwira dan prajurit Mataram pun mengetahui, bahwa sebentar lagi, serangan dari pasukan berkuda itu akan datang bagaikan arus banjir bandang. Berhati-hatilah teriak senapati itu, mereka akan datang dan menerjang pasukan itu sebagai angin prahara. Bertahanlah sejauh dapat kalian lakukan. Pepohonan, dan bahkan rumpun bambu serta apa saja yang ada di pategalan ini dapat kalian jadikan perisai. Jangan ragu-ragu untuk mengakhiri perlawanan lawan. Bukan kita berniat untuk membunuh sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak boleh mengingkari kenyataan bahwa jumlah lawan berlipat ganda. Para perwira dan prajurit pun telah bersiaga sepenuhnya. Sebagian besar dari mereka telah berusaha untuk dapat berlindung di sebelah pepohonan jika pasukan berkuda itu datang bagaikan taufan yang menyapu padang ilalang. Sementara itu senjata mereka pun telah bersiap. Jika pada benturan pertama mereka berhasil mengurangi jumlah lawan, maka untuk seterusnya mereka tidak akan mengalami tekanan yang terlampau berat. Seperti yang diperhitungkan oleh para prajurit Mataram, maka pasukan berkuda itu pun sejenak kemudian telah datang menyerbu. Yang terdengar bukan saja riuhnya derap kuda, tetapi juga teriakan-teriakan yang mendebarkan jantung dari para penunggang kuda itu. Ternyata para prajurit dari Madiun itu telah berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan pakaian yang mereka kenakan. Mereka datang tidak sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai orang-orang dari gerombolan yang kasar dan keras. Keributan itu ternyata telah mengundang perhatian dari orang-orang padukuhan. Ada di antara mereka yang dengan berdebar-debar menyaksikan dari kejauhan, apakah yang akan terjadi kemudian. Tetapi ada juga di antara orang-orang padukuhan yang menjadi ketakutan. Terutama perempuan dan kanak-kanak. Bahkan mereka yang tinggal tidak terlalu jauh dari pategalan itu pun telah pergi mengungsi meninggalkan rumah mereka, menjauhi keributan yang timbul di pategalan. Pemilik pategalan dan anaknya itu pun kemudian mendengar juga tentang keributan itu. Mereka dengan tergesa-gesa telah kembali ke pategalannya. Tetapi ternyata bahwa orang itu bersama anaknya tidak berani mendekati pategalan. Di pategalan itu, pertempuran telah terjadi dengan sengitnya. Prajurit Madiun ternyata prajurit yang berilmu pula. Namun ternyata bahwa sergapan para prajurit Mataram justru pada saat pasukan berkuda itu menyerang, telah mengejutkan mereka. Prajurit Mataram bagaikan telah berloncatan dari balik setiap batang kayu sambil menjulurkan senjata mereka. Beberapa orang memang telah terluka. Meskipun luka-luka itu belum membunuh, namun sebagian kekuatan dari orang-orang berkuda itu sudah dikurangi. Sejenak kemudian pertempuran yang sengit telah terjadi di pategalan itu. Kiyai Gringsing yang mengakui bahwa jumlah kekuatan lawan jauh lebih besar dari jumlah kekuatan para prajurit Mataram yang memang tidak sampai berjumlah 20 orang itu pun telah berusaha untuk mengurangi jumlah lawan. Demikian pula yang dilakukan oleh Kijaya Raya. Untuk itu, maka untuk tidak membuat pangawan ewan yang akan dapat menarik terlalu banyak perhatian, maka keduanya telah mempergunakan senjata pula. Kiyai Gringsing telah mempergunakan cambuknya. Sementara itu, Kijaya Raga telah mempergunakan sebilah tombak pendek yang dengan serta merta terlempar dan jatuh di dekatnya ketika Kiyai Gringsing merenggutnya dengan ujung cambuknya dari tangan seorang prajurit Madiun. Kijaya Raga tidak mengurai ikat kepalanya. Tetapi tombak pendek itu dipergunakannya sebagai senjata yang menggetarkan lawan-lawannya. Dalam pada itu, ternyata cambuk Kiyai Gringsing yang dipsegunakannya dalam wujud wajarnya namun digerakan dengan kemampuan ilmu yang tinggi, telah banyak mengurangi kekuatan lawan. Meskipun cambuk itu tidak membunuh, namun setiap sentuhan berarti luka yang menganga di kulit daging. Namun orang-orang berkuda itu telah menebar. Kisingalui mengamuk dengan garangnya di atas punggung kudanya. Untuk beberapa saat ia tidak segera melihat orang yang berada di atas tandu. Namun ia telah berputaran di antara para prajuritnya yang berkuda sambil mengayun-ayunkan senjata yang besar sambil meneriakan abah-abah. Namun akhirnya Kisingalui melihat dua orang tua di antara prajurit Mataram itu yang memiliki kemampuan yang sulit untuk diimbangi oleh para prajurit. Karena itu, maka ia pun telah mendekati dua orang kembar yang ada di antara pasukanya sambil berkata, kalian berdua mendapat lawan di sini. Keduanya termangu-mangu. Namun seorang di antaranya berkata, aku akan mencari orang yang ada di dalam tandu itu. Aku sendiri akan melakukannya jawab Kelurah Singalui, lihat kedua orang itu. Kedua orang kembar itu memang melihat Kiai Gringsing yang bersenjata cambuk dan Kijaya Raga yang bersenjata tomat. Sebenarnya keduanya merasa segan untuk berada di bawah perintah Kelurah Singalui. Bahkan mereka cenderung untuk menolak perintah itu. Tetapi ketika keduanya melihat kedua orang tua itu, mereka justru tertarik untuk menghadapinya. Sesaat keduanya saling berpandangan. Namun kemudian Kijaladikda dan Kismodikda itu pun seakan-akan telah menemukan kesepakatan. Dengan nada rendah Kijaladikda pun berkata, Baiklah. Kedua orang itu memang sangat menarik untuk diajak bermain main. Dengan demikian, maka Kijaladikda dan Kismodikda itu pun telah berusaha mendekati kedua orang tua itu. Mereka telah menyebabkan para prajurit Madiun yang berkeliaran dengan kuda-kuda mereka, bertempur menghadapi prajurit Mataram yang jumlahnya jauh lebih kecil. Namun para prajurit Mataram memang mampu bergerak dengan cepat dan tangkas. Mereka berloncatan dari satu sisi pohon ke sisi yang lain. Berputaran dan kemudian menjulurkan senjatanya menyerang lawan mereka yang berada di punggung kuda. Tetapi karena jumlah orang-orang berkuda itu jauh lebih banyak, maka para prajurit Mataram memang menghadapi satu keadaan yang sangat berat. Untunglah bahwa Kiai Gringsing dan Kijayaraga sempat dengan cepat mengurangi jumlah para prajurit Madiun itu, sampai saatnya dua orang kembar itu datang kepada mereka. Kisanak berkata Jaladikda, kalian menunjukkan satu kelebihan dari antara orang-orang Mataram. Kiai Gringsing dan Kijayaraga memandang keduanya dengan dahi yang berkerut. Namun kemudian Kijayaraga pun berkata, Marilah Kisanak. Apakah kalian mempunyai kepentingan dengan kami? Jaladikda dan Kismadikda itu pun menarik nafas. Dalam-dalam, mereka segera melihat bahwa kedua orang yang bersenjata cambuk dan tombak pendek itu adalah orang-orang yang benar-benar sudah matang. Karena itu, maka keduanya pun kemudian telah melompat turun dari kuda-kuda mereka dan mengikatnya pada sebatang pohon. Kami harus menghormati kalian berkata Jaladikda, agaknya kalian adalah orang-orang penting yang telah disertakan pada pasukan Mataram yang menghancurkan naga-raga itu. Tidak jawab Kiai Gringsing, adalah kebetulan bahwa kami telah ikut dalam pasukan ini. Sejak semula aku memang sudah curiga, bahwa prajurit Mataram siapapun pemimpinnya tidak akan dapat menghancurkan padepokan itu jika di antara mereka tidak terdapat orang-orang yang secara khusus dikirim oleh panembahan senapati berkata Kismadikda. Prajurit Mataram itu dipimpin langsung oleh pangeran Singasari, adik panembahan senapati yang memiliki kemampuan ilmu sebagaimana panembahan senapati sendiri berkata Kiai Gringsing. Kedua orang kembar itu mengangguk-angguk. Lalu tiba-tiba Jaladikda pun bertanya, siapakah yang dibawa dengan tandu itu? Kiai Jayaragalah yang menyahut, bukan siapa-siapa. Kisanak geram Kismadikda, jangan terlalu sombong. Sebaiknya kau menjawab sebelum kau mati. Pemimpin pasukanmu sudah menanyakannya sahut Kijayaraga, bertanyalah kepadanya. Baiklah berkata Kismadikda, sekarang bersiaplah untuk mati. Jika kau berhasil lolos dari tangan-tangan orang naga raga dan bahkan kau dan pasukanmu berhasil menghancurkan padepokan itu, maka jangan menyesal jika kau akan mati di sini. Kiai Gringsing dan Kijayaraga pun telah bersiap. Mereka telah mengambil jarak beberapa langkah agar mereka mendapat masing-masing kesempatan untuk bergerak. Kedua orang kembar itu pun telah menempatkan dirinya pula. Jaladikda telah menghadapi Kiai Gringsing dan Kismadikda berhadapan dengan Kijayaraga. Sementara itu di Pategalan itu pun pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Beberapa orang prajurit Madiun telah terluka dan terjatuh dari kudanya sehingga terpaksa disinkirkan menepi agar mereka tidak terinjak-injak oleh kuda-kuda yang berlarian berputaran. Sebagian dari mereka telah terluka oleh ujung cambuk dan ujung tombak Kijayaraga, di samping senjata para prajurit Mataram yang justru menyergap mereka pada saat mereka memasuki Pategalan. Sementara itu, gelagah putih dan sabung sari pun menjadi tegang menyaksikan apa yang telah terjadi. Kilurah Singalui perhatiannya memang tertuju kepada orang yang dibawa dengan tandu itu. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk menemukannya. Di atas punggung kuda ia berputaran sehingga akhirnya Kilurah itu pun telah menemukan Raden Rangga yang ditunggui gelagah putih dan sabung sari. Setan alas geram Kilurah, agaknya kau disembunyikan di balik pepohonan Pategalan ini. Kau kira kami tidak akan dapat menemukannya? Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun gelagah putih telah berdesis, biarlah aku yang menjawabnya. Raden Rangga mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah maju dan berdiri di depan Raden Rangga yang duduk di tandunya. Sementara sabung sari pun telah berdiri di sebelahnya. Apa yang kau mau ikis anak bertanya gelagah putih? Minggirlah anak muda geram Kilurah Singaluih, aku hanya mencari orang yang ditandu itu. Kau lihat bahwa yang duduk di dalam tandu adalah anak-anak? Gelagah putih lah yang kemudian bertanya. Kilurah Singaluih itu pun kemudian memandang orang yang ada di dalam tandu. Kelihatannya memang masih terlalu muda. Lebih muda dari anak muda yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Siapa anak itu bertanya Kilurah Singaluih? Kau kira siapa sahut gelagah putih? Bukankah kau lihat sendiri bahwa ia tidak lebih dari seorang remaja yang sedang sakit? Jika kau ingin menemuinya, sayang sekali, aku tidak dapat membiarkannya karena ia memerlukan istirahat yang sungguh-sungguh. Aku memerlukannya berkata Kilurah Singaluih. Buat apa? Apakah kau mempunyai obat yang dapat menyembuhkannya bertanya gelagah putih? Persetan geram Kilurah, sekarang kau pergi. Kedua-duanya pergi. Biarlah aku mengambil anak muda yang duduk di atas tandu itu. Sudah aku katakan, jangan kau dekati anak yang sedang sakit itu berkata gelagah putih, kami sedang berusaha menyembuhkannya. Cepat! Atau aku akan menghabisi nyawamu. Kilurah hampir berteriak. Sabung Sarilah yang kemudian bergeser setapak sambil berkata lirih hampir berbisik. Biarlah aku hadapi orang ini. Beristirahatlah sambil mengawani Raden Rangga. Mungkin ada orang lain yang datang dengan curang. Gelagah putih akan menjawab. Tetapi Sabung Sari berkata, biarlah lukamu tidak kambuh lagi. Luka ku sudah sembuh sahut gelagah putih. Tetapi serahkan orang ini kepada ku berkata. Sabung Sari. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak ingin mengecewakan Sabung Sari. Sementara itu, Kilurah Singalui yang mendengar pembicaraan keduanya meskipun tidak jelas, namun dari sikap mereka, maka Kilurah mendapat kesimpulan bahwa keduanya masing-masing telah bersiap menghadapinya. Dengan geram ia berkata, matilah bersama-sama jangan satu demi satu. Yang melangkah mendekat adalah Sabung Sari. Seperti yang dikatakannya, maka ia telah bersiap untuk bertempur melawan orang berkuda itu, yang menilik sikap dan kata-katanya adalah orang yang terlalu yakin akan kemampuannya. Kisanak berkata Sabung Sari kemudian, aku minta Kisanak jangan mengganggu kami. Kau lihat, bahwa jumlah pasukanmu yang besar itu tidak akan mampu mengalahkan para prajurit Mataram. Persetan geram Kilurah Singalui, aku akan membunuhmu. Supaya aku tidak dituduh sewenang-wenang, maka aku akan membunuhmu tidak dari atas punggung kuda. Sabung Sari mengerutkan keningnya melihat orang itu meloncat turun. Setelah mengikatkan kudanya pada sebatang pohon perdu, maka ia pun berkata, matilah dengan tenang anak muda. Sabung Sari benar-benar telah bersiap menghadapi orang itu. Ia pun kemudian bergeser menjauhi Tandu Raden Rangga, sementara gelagah putih berdiri saja termangu-mangu. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa bukan hanya Kilurah Singalui sajalah yang datang mendekati Raden Rangga yang duduk di atas Tandu. Tetapi dua orang berkuda telah datang pula dari lingkaran pertempuran yang riuh di Pategalan. Nah berkata Sabung Sari, kau telah mendapat tugas. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja didengarnya Raden Rangga tertawa, nah, kau lihat mereka datang kemari? Gelagah putih mengangguk. Sementara itu Kilurah Singalui berkata lantang, nah, kalian mau apa? Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ia melangkah semakin dekat dengan Kilurah yang justru melangkah setapak surut. Gila gramnya. Marilah berkata Sabung Sari, semakin cepat semakin baik. Siapakah di antara kita yang akan mati? Kau akan mendapat ukuran kemampuan prajurit Mataram. Mungkin kau kagum, tetapi mungkin kau akan menjadi heran bahwa prajurit Mataram ternyata tidak mampu mengimbangimu siapapun kau. Persetan. Kilurah menggeretakan giginya. Dengan cepat Kilurah itu pun telah meloncat menyerang Sabung Sari, namun Sabung Sari pun dengan cepat pula menghindarinya. Namun Kilurah yang marah itu tidak membiarkan lawannya terlepas dari ujung senjatanya. Dengan cepat ia memburu sambil mengayunkan senjatanya yang besar dan berat itu. Namun Sabung Sari telah mapan dan menunggunya. Sabung Sari tidak dengan serta-merta memergunakan ilmu pamungkasnya. Tetapi Sabung Sari ingin menundukan lawannya dengan senjata pula. Karena itu maka Sabung Sari telah menarik pedang pula. Dengan pedangnya Sabung Sari telah melawan senjata Kilurah Singalui yang garang. Sejenak kemudian keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Senjata mereka telah berputaran, terayun-ayun dan mematuk dengan keras dan cepat. Benturan-benturan telah beberapa kali terjadi. Ternyata bahwa Kilurah Singalui memang seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kekuatan ilmunya mampu mengimbangi ilmu pedang Sabung Sari. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Gelagah Putih tidak sempat menyaksikan pertempuran itu lebih lama. Dua orang berkuda berhenti beberapa langkah dari Tandula dan Rangga. Gelagah Putih harus bergeser mendekati keduanya agar keduanya tidak berbahaya bagi Raden Rangga itu. Jangan bunuh diri berkata salah seorang di antara mereka. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menjawab, Pergilah. Jika kau memaksa mendekat, maka kaulah yang akan membunuh diri. Kedua orang berkuda itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja keduanya telah berpencar. Gelagah Putih menjadi marah. Ia sadar bahwa keduanya akan berbuat sesuatu atas Raden Rangga dari arah yang berbeda. Karena kehadirannya, maka salah seorang di antara mereka akan mengikatnya dalam perkelahian, sementara yang lain akan langsung mengambil Raden Rangga dari atas tandunya. Memang agak sulit bagi Gelagah Putih untuk melawan kedua orang berkuda itu. Dengan kuda keduanya akan dapat bergerak lebih cepat meskipun harus menyusup di antara pepohonan di Pategalan. Orang berkuda yang ada di hadapannya pun tersenyum sambil berkata, Kau sedang mencari jalan untuk melawan kami berduahi. Kau tidak akan menemukannya. Aku akan membunuhmu, dan kawanku itu akan mengambil orang yang berada di atas tandu itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, orang yang berada di hadapannya itu pun telah bersiap untuk menyerangnya. Pedangnya telah bergetar di tangan kanannya, sementara tangan kirinya sudah menggerakkan kendali kudanya. Kuda itu memang segera bergerak. Kuda yang terlatih itu pun kemudian telah menyerang Gelagah Putih, menyambar seperti seekor burung sikatan. Sementara itu penunggangnya telah mengayunkan pedangnya menyambar langsung ke leher Gelagah Putih. Gelagah Putih memang sempat mengelak. Namun ia pun melihat kuda yang lain pun telah bergerak, langsung mendekati Raden Rangga. Gelagah Putih memang menjadi agak bingung. Namun ia tidak mau melakukan kesalahan sehingga akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk bagi Raden Rangga. Karena itu, maka Gelagah Putih tidak lagi mengekang dirinya. Ketika keringat kegelisahannya mulai menyentuh lukanya, maka terasa luka itu memang masih pedih. Karena itu, kemarahannya justru bagaikan telah membakar jantung dan membuat darahnya menjadi mendidih. Kemarahannya itulah yang telah mendorong Gelagah Putih sampai pada puncak kemampuannya hampir tanpa disadarinya. Ketika lawannya menyambarnya, Gelagah Putih telah meloncat menghindarinya. Tetapi loncatannya ternyata cukup panjang. Tiga langkah namun dengan landasan ilmunya, sehingga yang tiga langkah itu memang cukup jauh dari tempatnya semula sehingga Gelagah Putih itu telah berdiri di antara kedua ekor kuda yang mempunyai arah yang berbeda. Yang kehilangan Gelagah Putih itu berusaha untuk menyusulnya. Sementara yang lain menjadi semakin dekat dengan Raden Rangga. Dalam keadaan yang semakin rumit itu, maka Gelagah Putih telah benar-benar melepaskan ilmunya. Penunggang kuda yang seorang telah menjadi semakin dekat dengan Tandu Raden Rangga. Seandainya di Pategalan itu tidak terdapat pepohonan yang agak kerapat serta batang-batang perdu, maka orang itu tentu sudah akan dapat meloncat turun, mengangkat Raden Rangga dan ditempatkan di punggung kudanya pula untuk kemudian dibawa meninggalkan Pategalan itu. Namun hambatan yang terdapat di Pategalan itu telah memberi kesempatan bagi Gelagah Putih untuk mencegah keadaan yang lebih buruk bagi Raden Rangga. Demikian orang berkuda yang mendekati Raden Rangga sudah siap untuk meloncat turun dari kudanya, tiba-tiba saja ia telah menjerit. Dengan keras ia telah terlempar dari kudanya ketika kudanya meloncat dan sambil meringkik keras-keras. Sejenak kemudian maka keduanya telah terjatuh di tanah tanpa dapat menahan keseimbangan. Ternyata ketika Gelagah Putih melontarkan kemampuan ilmunya terhadap orang yang hampir saja mencapai Raden Rangga itu dengan tergesa-gesa, maka ia tidak berusaha memidikan ilmunya dengan baik, sehingga kudanya pun telah tersentuh oleh ilmunya pula. Peristiwa itu telah mengejutkan prajurit berkuda yang sedang mendekati Gelagah Putih. Di luar sadarnya ia telah menarik kendali kudanya, sehingga kudanya itu pun telah terhenti dengan tiba-tiba. Sejenak penunggang kuda itu termangu-mangu. Namun nampak kecemasan pada wajahnya. Ternyata sesuatu yang tidak diduga telah terjadi. Menurut penglihatan orang itu, gerak dan sikap anak muda yang berdiri tegak itulah yang telah melontarkan serangan dari jarak jauh atas kawannya yang hampir mencapai orang di atas tandu itu. Namun, bagaimanapun juga ia adalah seorang prajurit. Justru orang itu ingin memanfaatkan saat-saat yang dianggapnya paling baik. Ketika Gelagah Putih masih memperhatikan kawannya serta kudanya yang roboh itu, maka ia pun telah menyentuh perut kudanya dengan tumitnya. Kemudian di saat kudanya meloncat berlari menyambar Gelagah Putih, maka pedangnya sudah siap untuk menggores leher anak muda itu. Tetapi Gelagah Putih cukup tangkas. Ia pun segera bergeser sambil merendahkan dirinya, sehingga pedang lawannya itu sama sekali tidak menyentuhnya. Ketika kuda itu terdorong lewat beberapa langkah, Gelagah Putih telah siap melontarkan ilmunya pula. Tetapi ternyata Gelagah Putih tidak menyerang orang itu pada punggungnya. Demikian kuda itu berputar, maka Gelagah Putih pun telah mengangkat tangannya. Kekuatan yang luar biasa telah terpancar dari dirinya dengan landasan ilmunya. Raden Raga telah mendorongnya dan menuntunnya sehingga ia mampu melakukannya meskipun ia sudah mempunyai bekal cukup di dalam dirinya. Sementara itu, Kijaya Raga telah memberikan warna pada kekuatan ilmunya yang diwarisinya dari orang tua itu. Sedangkan sebelumnya ia telah mengusainya seluruh dasar ilmu yang diturunkan lewat Agung Sedayu atas ilmu yang teratur lewat Kisadawa dan ayahnya Kiwidura. Dalam keadaan yang terpaksa, maka Gelagah Putih telah melontarkan kekuatan ilmunya itu, meskipun tidak dengan kekuatan dan kemampuan sepenuhnya. Tetapi yang diterkam oleh ilmunya itu adalah seorang prajurit yang tidak memiliki tingkat kemampuan ilmu yang cukup tinggi serta daya tahan yang mampu melindunginya dari sentuhan ilmu yang ngegirisi itu. Karena itu, maka seperti kawannya, maka rasa-rasanya dadanya telah terbentur sebongkah batu gunung yang dilontarkan oleh kekuatan raksasa. Karena itu, maka prajurit itu tidak dapat bertahan di atas punggung kudanya. Ia pun kemudian telah terlempar jatuh, sementara kudanya berlari meninggalkannya, menyusup di antara pepohonan dan hilang tanpa tujuan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ketika ia berjalan dengan langkah-langkah berat mendekati Raden Rangga, terdengar anak muda itu berkata luar biasa gelagah putih. Aku tahu bahwa kau menyesal, justru karena kau telah terpaksa melepaskan kemampuan ilmu pamungkasmu. Gelagah Putih tidak segera menjawab. Namun dua orang agaknya telah terbunuh olehnya, tanpa mengetahui siapakah mereka dan dari manakah mereka datang. Tetapi itu bukan salahmu. Keadaanku telah memaksamu berbuat seperti itu berkata Raden Rangga. Gelagah Putih pun kemudian mendekati Raden Rangga sambil menyahut jangan salahkan diri sendiri Raden. Aku memang menyesal bahwa aku telah terpaksa membunuh orang yang sama sekali tidak aku kenal. Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Raden Rangga tidak menjawab. Namun kemudian katanya Gelagah Putih. Agaknya pertempuran menjadi semakin seru. Orang-orang berkuda itu jumlahnya agaknya jauh lebih banyak dari jumlah kita. Untuk mengatasinya, mungkinkah sangat diperlukan. Tetapi aku akan berada di sini berkata Gelagah Putih bagaimanapun juga Raden harus dikawani, justru. Raden lah yang agaknya menjadi sasaran orang-orang berkuda itu. Jika keadaan Raden tidak seperti ini, maka tentu Raden lah yang akan mengawani aku. Tiba-tiba saja Raden Rangga tertawa. Mula-mula Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa pula. Tetapi suara tertawa Raden Rangga dengan tiba-tiba pula berhenti. Wajahnya nampak tegang. Sementara tatapan matanya menjadi redup. Gelagah Putih mengerti bahwa Raden Rangga sedang mengatasi rasa sakitnya. Sementara itu pertempuran di Pategalan itu masih berlangsung terus. Beberapa orang berkuda itu pun telah berloncatan turun. Mereka justru merasa terhambat oleh kuda-kuda mereka karena pepohonan yang tumbuh di Pategalan itu. Namun dengan demikian, maka keadaan para prajurit Mataram yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu memang menjadi semakin sulit. Meskipun beberapa orang lawan telah dilumpuhkan, bahkan ada pula yang telah terbunuh, namun jumlah mereka tetap masih lebih banyak. Dalam keadaan yang sulit itu, tiba-tiba saja terdengar Raden Rangga itu mulai berkidung lagi. Seperti yang dilakukannya sebelumnya, maka Raden Rangga telah melakukan tembang durma. Tembang yang menghidupkan gejolak perjuangan di peperangan. Raden dasis gelagah putih. Tetapi Raden Rangga tidak menghiraukannya. Sementara itu, beberapa saat kemudian telah datang pula dua orang yang bersenjata pedang pula. Mereka tidak berada di atas punggung kuda. Tetapi mereka telah turun dari kudanya dan berusaha untuk mencari orang yang telah dibawa dengan tandu. Nah, ia ada di sini berkata yang seorang bagus dasis yang lain. Namun keduanya tertegun ketika mereka melihat Kilurah Singaluih bertempur dengan sengitnya. Keduanya mempergunakan senjata di tangan. Senjata Kilurah yang besar dan berat itu terayun-ayun sangat mengerikan. Tetapi senjata yang besar itu sama sekali. Tidak mampu menggoyahkan pertahanan Sabung Sari. Bahkan beberapa kali senjata Sabung Sari yang lebih kecil itu mampu mendesak Kilurah sehingga Kilurah berloncatan mundur. Anak setang ram Kilurah dari mana kau belajar ilmu iblis itu hi. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi dengan kemampuan ilmu pedangnya, maka ia sudah mendesak beberapa kali Kilurah Singaluih. Namun kadang-kadang Sabung Sari telah terdesak pula beberapa langkah surut. Kilurah akan segera mengatasi lawannya berkata salah seorang di antara mereka. Yang lain pun mengangguk sambil berkata kita ambil orang yang dibawa dengan tandu itu. Seseorang agaknya telah menjaganya berkata yang satu. Kita selesaikan saja orang itu jawab yang lain. Demikianlah keduanya telah mendekati gelagah putih yang berdiri termangu-mangu. Sementara itu Raden Rangga masih saja melakukan tembang durma yang menggetarkan jantung. Apakah orang itu sudah gila berkata seorang di antara kedua orang yang mendekatinya itu. Namun yang lain tiba-tiba telah menggamit kawannya sambil menunjukkan sesosok tubuh yang terbaring diam. Bahkan ketika ia memandang berkeliling, dilihatnya sesosok yang lain terkapar di dekat tubuh seekor kuda. Setang ramorang itu siapakah yang telah membunuh mereka? Kawannya tidak menjawab. Namun dengan geram ia mulai menggerakkan pedangnya sambil mendekati gelagah putih. Siapa yang telah membunuh kawan-kawanku itu? Hi bertanya seorang di antara keduanya. Gelagah putih tidak melingkar-lengkar lagi. Dengan tegas ia pun telah menjawab aku. Persetan. Melihat tampangmu maka kau bukan prajurit Mataram. Kau tidak mengenakan tanda-tanda keprajuritan seperti prajurit-prajurit yang lain. Atau kau termasuk salah seorang prajurit atau petugas Sandi bertanya orang itu. Aku bukan prajurit Mataram. Dan aku juga bukan petugas atau prajurit Sandi jawab gelagah putih. Kenapa kau berada di antara para prajurit Mataram hi desak orang itu? Aku dan kawanku yang berada di atas tandu itu meninggalkan Mataram lebih dahulu dari seluruh pasukan. Kami bertemu di perjalanan dan kami berjalan bersama mereka. Kau berusaha untuk memisahkan orang di atas tandu itu dari kesatuan prajurit Mataram. Ya, berkata orang itu jangan mimpi bahwa kata-katamu dapat dipercaya. Kami sudah yakin bahwa orang itu tentu orang penting, sehingga ia harus diantar lebih dahulu di atas tandu, sementara orang lain yang terluka dibiarkan saja berada di padepokan itu. Terserah kepada kalian jika kalian ingin menyusun cerita tersendiri tentang kawanku itu. Itu hakmu. Tetapi kalian tidak berhak untuk berbuat sesuatu atasnya berkata gelagah putih. Raden Rangga yang sudah berhenti berkidung memperhatikan sikap gelagah putih. Sikap yang memang meyakinkan. Meskipun gelagah putih masih sangat muda, hanya terpaut sedikit lebih tua dari umurnya sendiri, namun gelagah putih sudah menunjukkan kelebihannya. Bukan saja dalam ilmu kanuragan, tetapi juga dalam menentukan sikap dan langkah-langkah yang harus dengan cepat diambil. Dalam pada itu, kedua orang itu pun telah bersiap untuk menyingkirkan gelagah putih yang menghalangi mereka. Dengan pedang di tangan kedua orang prajurit itu bergeser saling menjauhi. Tetapi agaknya keduanya lebih dahulu akan menyelesaikan gelagah putih bersama-sama. Gelagah putih yang merasa cemas akan keadaan Raden Rangga, tidak mau banyak kehilangan waktu. Apalagi ketika dilihatnya dua orang lagi telah melihat tempat itu dan melangkah mendekat. Karena itu, maka gelagah putih pun telah memutuskan untuk mempergunakan ikat pinggangnya yang khusus itu. Anak setang ram salah seorang lawannya kau kira kami cucurut-cucurut busuk yang lari melihat ikat pinggang kulitmu itu. Gelagah putih tidak menyaut. Tetapi ia sudah siap tempur. Ketika salah seorang lawannya itu menjulurkan pedangnya, maka dengan serta merta gelagah putih telah memukul pedang itu dengan kekuatan ilmunya. Hanya sekali pukul, maka pedang itu telah terlempar jatuh. Gila teriak prajurit yang kehilangan pedang itu. Namun kawannya lah yang kemudian menyerangnya. Dengan ayunan pedang mendatar. Demikian cepatnya mengarah ke lambung. Ketika gelagah putih meloncat surut, maka lawannya yang kehilangan pedang itu pun telah meloncat memungut pedangnya dengan tergesa-gesa. Gelagah putih tidak mencegahnya. Namun dengan demikian maka sejenak kemudian ia harus bertempur melawan dua orang lawan. Sementara itu, dua orang lagi telah mendatanginya. Semakin lama semakin dekat. Raden Rangga melihat kehadiran dua orang baru itu. Namun ia sendiri memang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tengah bergulat dengan kekuatan bisa ular di dalam dirinya sehingga membuatnya seakan-akan tidak berdaya. Ketika kedua orang baru itu menjadi semakin dekat, maka gelagah putih pun berniat untuk mempercepat pekerjaannya, karena pekerjaan baru akan segera menyusul. Karena itu, maka ikat pinggangnya pun telah berputar semakin cepat dan kuat. Kedua lawannya sama sekali tidak menduga bahwa ikat pinggang itu akan dapat mematuk seperti pedang mereka. Karena itu ketika gelagah putih menjulurkan ikat pinggang itu, maka keduanya telah terkejut. Apakah ikat pinggang itu didapatkannya dari sesosok iblis bertanya kedua orang lawannya di dalam hatinya. Sebenarnya lah dengan ilmunya gelagah putih mampu menjadikan ikat pinggangnya seperti sehelai pedang. Ketika gelagah putih mempercepat serangannya, maka kedua lawannya benar-benar menjadi semakin terdesak. Pedang mereka seakan-akan menjadi tidak berarti dihadapan lawannya yang masih sangat muda dan bersenjata ikat pinggang itu. Kedua orang kawannya yang datang kemudian pun melihat, bahwa dua orang di antara para prajurit itu sedang terdesak. Karena itu, maka mereka pun telah mempercepat langkah mereka. Namun ternyata mereka terlambat. Demikian mereka menjadi semakin dekat, maka terdengar kawannya yang sedang bertempur itu berteriak mengumpat dengan kemarahan yang menghentak. Namun kemudian suaranya tenggelam ke dalam riuhnya pertempuran. Tubuhnya telah terkapar jatuh di tanah. Gila teriak kawannya yang seorang. Sementara itu dua orang yang lain telah meloncat memasuki arena. Tetapi kehadiran mereka seakan-akan telah memperpendek perlawanan seorang yang tersisa dari kedua orang yang terdahulu. Demikian kedua orang yang berlari-lari kemudian itu mendekat, maka yang seorang dari yang datang terdahulu itu telah terdorong surut. Ujung ikat pinggang gelagah putih ternyata telah menyengat dadanya, sehingga luka pun telah menganga, sebagaimana sentuhan ujung senjata. Yang kemudian berada di arna adalah dua orang baru yang datang kemudian. Namun mereka ternyata bukan orang-orang yang lebih baik dari kedua orang yang terdahulu. Sementara itu, sabung sari yang bertempur melawan Kilurah Singalwi itu pun benar-benar menjadi semakin seru. Kilurah memang bukan orang kebanyakan, sehingga ayunan pedangnya benar-benar menggetarkan jantung lawannya. Tetapi sabung sari pun seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sehingga dengan demikian pertempuran itu pun menjadi sangat sengit. Keduanya saling mendesak dan saling menyerang. Sekali waktu sabung sari terdesak beberapa langkah. Namun kemudian Kilurah lah yang meloncat mundur dengan loncatan-loncatan panjang. Kilurah yang garang itu akhirnya menjadi tidak telatan lagi. Ia merasa berkewajiban untuk mengambil orang yang berada di tandu itu. Sekali-sekali Kilurah juga mendapat kesempatan untuk melihat beberapa orangnya yang berusaha mengambil orang yang berada di dalam tandu yang sederhana itu. Namun ia pun sempat melihat juga bagaimana orang-orangnya itu dihancurkan oleh seorang anak muda yang menjaganya. Sementara itu, di arna pertempuran di Pategalan itu pun rasa-rasanya para prajuritnya tidak segera dapat mengatasi keadaan. Kelebihan jumlah orang-orangnya yang berlipat telah jauh susut. Pada benturan yang pertama, beberapa orang prajuritnya telah jatuh dari punggung kudanya. Cambuk dan tombak pendek dua orang tua itu pun telah mengurangi jumlah prajuritnya. Kemudian anak muda yang mengawani orang yang berada di dalam tandu itu telah merampas menam dari orang-orangnya. Sebenarnya lah bahwa keadaan para prajurit Mataram memang tidak lagi terasa terlalu berat, justru ketika mereka sudah bertempur beberapa lama. Apalagi para prajurit Mataram itu sebagian besar justru terdiri dari para perwira pilihan, sehingga dengan demikian, mereka memang memiliki kelebihan dari kebanyakan prajurit. Juga kelebihan dari lawan-lawan mereka. Karena itulah, maka para prajurit Mataram itu mampu bertahan untuk beberapa lama. Kisingaluih lah yang kemudian dengan sepenuh kekuatan, dan kemampuannya berusaha untuk mendesak sabung sari. Karena itulah maka kilurah itu pun telah mengerahkan ilmunya pula. Sabung sari terkejut ketika ia melihat perubahan sikap dan tata gerak kisingaluih. Jika semula kilurah itu meloncat-loncat menyambar-nyambar dengan tangkas dan cepat, tiba-tiba saja kakinya yang ringan itu bagaikan telah terperosok ke dalam bumi. Kilurah tidak lagi meloncat-loncat dengan cepat, tetapi senjatanya yang besar dan teracu itu seakan-akan lebih banyak menunggu daripada mengambil kesempatan untuk menyerang. Sabung sari pun tidak tergesa-gesa bergerak, lah harus menilai sikap lawannya. Ia tidak mau terjerumus ke dalam kesalahan yang akan berakibat buruk terhadapnya. Namun sabung sari itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia melihat kilurah itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya ke arahnya. Demikian dierasnya, sehingga sabung sari tidak sempat untuk mengelak. Namun dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuannya pula, sabung sari telah menangkis serangan itu. Dua kekuatan telah berbenturan. Seperti yang sudah terjadi, maka sabung sari mampu mengimbangi kekuatan kilurah. Tetapi sesuatu telah terjadi pada sabung sari. Tangkai pedangnya itu tiba-tiba saja terasa menjadi panas. Tetapi sabung sari masih bertahan untuk tetap menggenggam pedangnya. Namun pada benturan berikutnya, panas pada tangkai pedangnya itu serasa bertambah. Semakin lama semakin panas di setiap benturan. Sabung sari yang memiliki ketajaman pengamatan karena ia pun memiliki ilmu yang tinggi, segera mengetahui bahwa panas itu merupakan bagian dari kemampuan kilurah singaluih. Panas itu bukan panas sewajarnya karena dapat memanasi tangkai pedangnya. Panas itu merambat demikian cepat sehingga rasa-rasanya tangannya telah terbakar. Kilurah singaluih melihat kelemahan sabung sari. Karena itu, maka ia pun telah mendesaknya dan dengan penuh keyakinan, telah berusaha untuk selalu membenturkan senjatanya. Namun geraki singaluih tidak lagi berloncaran dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi setiap kali kilurah berdiri tegak dengan kedua kaki yang renggang. Sebelah di depan yang lain di belakang berjarak setengah langkah. Kedua tangannya menggenggam tangkai senjatanya yang besar dan berat. Namun pada setiap kesempatan, tiba-tiba saja ia meloncat menerkam lawannya dengan senjatanya itu. Berputar atau terayun mendatar atau mematuk dengan garang. Sekali-sekali sabung sari sempat mengelak. Namun kilurah dengan sigap dan keras telah memburunya, sehingga pada suatu saat sabung sari harus menangkisnya. Benturan yang demikian selalu membuat tangan sabung sari menjadi semakin pedih digigit oleh tangkai pedangnya yang semakin panas. Bahkan pada suatu saat, akhirnya sampailah panas itu pada batas kemampuan sabung sari untuk mengatasinya. Karena itu, ketika sekali lagi terjadi benturan yang sangat keras disertai, meningkatnya panas pada pedangnya, maka sabung sari tidak berhasil mempertahankannya lagi. Sabung sari meloncat jauh surut ketika pedangnya kemudian terlepas dari tangannya. Yang kemudian terdengar adalah suara tertawa kilurah singaluih yang keras berkepanjangan. Di sela-sela suara tertawanya, itu ia berkata nakis anak yang berilmu tinggi. Ternyata bahwa hari ini adalah hari yang paling buruk bagaimu. Aku akan terpaksa membunuhmu dan mengambil orang yang berada di tandu itu. Jika kawanmu yang menjaga tandu itu juga memiliki ilmu yang tinggi, maka ia tidak akan banyak berarti bagiku sebagaimana kau sendiri. Ia memang berhasil melumpuhkan empat orang prajuritku. Dua orang lagi sekarang sedang terdesak. Tetapi mereka bukan aku. Prajuritmu. Prajurit dari mana bertanya Sabung sari. Tetapi kilurah itu hanya tertawa saja. Katanya lupakan saja. Tetapi yang penting, kau akan segera mati. Sebut nama ibu bapamu. Pandang langit untuk yang terakhir kalinya. Sabung sari tidak menjawab. Tetapi ia pun telah bergeser beberapa langkah surut. Bahkan ketika kilurah maju selangkah, Sabung sari telah meloncat lagi beberapa langkah surut. Kau tidak akan mungkin lari dari tanganku geram kilurah. Sabung sari tidak menjawab. Ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan dengan kemampuannya yang tertinggi. Tanpa pedang di tangan, maka Sabung sari justru menjadi semakin berbahaya. Pada saat yang demikian, Kiai Gringsing dan Kijaya Raga telah berhasil pula mendesak lawan-lawannya. Betapapun tinggi ilmu dua orang kembar yang berada di antara para prajurit yang dipimpin oleh kilurah Singaluih, namun mereka tidak mampu mengimbangi kemampuan Kiai Gringsing. Dalam benturan ilmu, maka jarak antara kedua orang kembar itu dengan Kiai Gringsing dan Kijaya Raga memang masih agak jauh. Sehingga karena itu, maka ketika kulit mereka telah tersentuh cambuk Kiai Gringsing dan ujung tombak pendeki Jaya Raga, maka mereka merasa bahwa mereka tidak akan mampu menandingi kemampuan orang-orang tua itu. Apalagi ketika ujung cambuk Kiai Gringsing sudah tidak terdengar meledak-ledak lagi. Maka tingkat kemampuan ilmu Kiai Gringsing pun menjadi semakin tinggi pula. Pada saat-saat kedua orang itu semakin terdersak, maka Sabung Sari telah bersiap pula menyelesaikan tugasnya. Kilurah Singaluih yang melangkah perlahan-lahan ke arahnya sambil mengacukan senjatanya yang besar dan berat itu, masih sempat. Tertawa sambil, berkata jangan lari anak cengeng. Jika kau lari, maka kau akan digantung juga di Mataram karena orang yang kau kawal dengan tandu itu telah jatuh ke tanganku. Karena itu kau sebaiknya mati sebagai pahlawan di sini, karena kau mempertahankan orang yang berada di bawah pengawalanmu. Nah, sebelum mati, apakah kau bersedia menjawab pertanyaanku? Sabung Sari masih berdiam diri. Sementara Kilurah itu berkata selanjutnya siapakah orang yang berada di atas tandu itu. Sabung Sari memandang wajah Kilurah yang sedang melangkah mendekatinya itu. Ketika Kilurah itu menjadi semakin dekat, maka Sabung Sari pun berkata Kisanak. Sebenarnya yang Kisanak lakukan ini adalah satu kesiasiaan. Bahkan harus kau sesalkan. Kisanak akan mati dan semua orang-orangmu akan mati pula, kecuali jika ada belas kasihan kami. Persetang Ram Kilurah sebentar lagi tubuhmu akan hancur oleh senjataku ini. Bukan saja kulitmu yang tersayat dan tulang-tulangmu berpatahan. Tetapi sia-sia tubuhmu akan hangus dimakan api ilmu ku. Terserah kepadamu geram Sabung Sari kali ini adalah kesempatanmu yang terakhir. Kilurah tertawa sambil mengacukan senjatanya. Namun tiba-tiba suara tertawanya terputus ketika tanah di ujung jari kakinya tiba-tiba saja bagaikan meledak. Kilurah meloncat surut. Kerikil-kerikil yang menghambur ke tubuhnya memang membuatnya sakit. Tetapi dengan cepat ia berhasil mengatasinya. Dengan wajah yang tegang ia memandang Sabung Sari yang berdiri tegak pada kakinya yang renggang. Jika kau menyadari kemungkinan yang dapat terjadi atas dirimu kisana, maka pertimbangan sekali lagi langkah-langkah yang akan kau ambil. Aku memberimu kesempatan sekali lagi untuk menyerah berkata Sabung Sari. Kilurah singa luih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Sabung Sari dengan wajah kemarahan yang membakar jantungnya. Untuk beberapa saat ia berdiri tegak dengan senjatanya yang mendebarkan di tangannya yang gemetar. Cepat bentak Sabung Sari ambil keputusan jarak antara Kilurah singa luih dan Sabung Sari tidak terlalu jauh. Karena itu, maka gejolak jiwa Kilurah itu telah meloncat dengan kecepatan tatip di udara sambil mengayunkan senjatanya mengarah ke leher Sabung Sari. Serangan yang sangat cepat itu memang sulit untuk dihindari, sementara itu Sabung Sari tidak lagi memegang pedang di tangannya. Sehingga dengan demikian maka tidak ada kemungkinan lain dari Sabung Sari untuk melindungi dirinya selain ilmunya. Pada saat Kilurah itu meloncat dan bagaikan terapung di udara, maka Sabung Sari pun telah melontarkan serangannya. Kemampuan ilmunya yang memancar lewat sorot matanya telah menghantam dada Kilurah singa luih, seakan-akan sebongkah bara yang dilontarkan dari mulut gunung berapi telah membenturnya. Betapapun Kilurah mengerahkan daya tahannya, namun serangan itu benar-benar telah berakibat sangat buruk baginya. Ternyata serangannya yang luncur itu bagaikan tertahan. Bahkan ia pun kemudian telah terbanting jatuh di tanah. Tangannya tidak lagi mampu mempertahankan senjatanya di dalam genggaman. Dengan serta merta Kilurah itu berusaha untuk bangkit. Namun ia pun kemudian terhuyung-huyung dan jatuh terjerembap. Sabung Sari masih berdiri tegak di tempatnya. Senjata Kilurah yang terayun itu memang hampir menyentuh tubuhnya. Namun ternyata bahwa sorot matanya mengenai sasaran lebih cepat dari senjata Kilurah itu. Sabung Sari yang melihat Kilurah itu jatuh terjerembap, perlahan-lahan mendekatinya. Ketika ia kemudian berjongkok di sisinya maka Sabung Sari itu pun menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan pula ia telah membalikan tubuh itu. Namun ternyata Kilurah telah kehilangan kesadarannya. Pingsan. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian ia bertaling. Dilihatnya gelagah pulih berdiri dengan tegang. Di tangannya masih tergenggam ikat. Pinggangnya. Sementara itu, lawan-lawannya telah terbaring pula di tanah. Perlahan-lahan Sabung Sari melangkah mendekati gelagah putih. Sambil menepuk baunya ia bertanya bagaimana keadaanmu. Aku tidak apa-apa jawab gelagah putih. Luka-lukamu bertanya Sabung Sari pula. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Memang luka itu masih terasa pedih? Tetapi ternyata bahwa keadaannya tidak bertambah parah. Gelagah putih berkata Sabung Sari kemudian jika keadaanmu cukup baik, biarlah aku turun ke arna itu sejenak. Agaknya pertempuran ini akan dapat dipercepat. Pergilah berkata gelagah putih tetapi agaknya kita memerlukan keterangan dari mereka. Aku mengerti, jawab Sabung Sari. Lalu tetapi jika kau perlukan, berilah isyarat. Kau dapat memanggil aku. Gelagah putih mengangguk. Katanya baiklah. Aku akan tetap di sini. Jangan terpancing untuk meninggalkan Raden Rangga sendiri pesan Sabung Sari. Gelagah putih mengangguk. Sementara itu, Sabung Sari pun telah melangkah meninggalkan gelagah putih sendiri. Pada saat yang demikian, maka kedudukan para prajurit yang dipimpin oleh kilurah Singaluih itu pun telah menjadi semakin terdesak. Beberapa orang korban telah berjatuhan. Dua orang yang melawan Kiai Gringsing dan Kijaya Raga pun tidak lagi mempunyai harapan untuk memenangkan pertempuran. Karena itu maka bagi mereka tidak ada jalan lain. Daripada menghindari keadaan yang lebih buruk lagi. Dengan demikian, maka agaknya telah timbul pula sikap yang serupa dari para prajurit yang lain. Bahwa kilurah Singaluih tidak lagi berada di antara mereka, telah menimbulkan berbagai persoalan di dalam hati para prajuritnya. Karena itu, maka ketika dua orang yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi di antara mereka bergeser surut, maka seakan-akan seluruh pasukan pun telah menjadi gelisah. Beberapa orang yang masih berada di punggung kuda, tiba-tiba telah membuat gerakan-gerakan yang untuk sesaat berhasil membingungkan para prajurit Mataram. Namun pada saat prajurit itu menyadari apa yang terjadi, beberapa orang di antara mereka telah berhasil memberi kesempatan kepada kawan-kawannya yang sudah tidak berada di atas punggung kudanya untuk meloncat naik. Dalam kekalutan yang sesaat itu pula lah kedua orang kembar yang berilmu tinggi itu telah berhasil pula melepaskan diri dari ikatan pertempuran dengan Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Sebenarnya lah bahwa jika dikehendaki, Kiai Gringsing dan Kijaya Raga akan dapat mencegah keduanya. Tetapi, Kiai Gringsing lah yang telah menahan Kijaya Raga. Katanya jangan menanamkan dendam lebih dalam. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah maaf Kiai. Tetapi bukankah kita memerlukan keterangan? Jika aku berniat untuk menangkap salah seorang di antara mereka, mungkin dari mulut mereka, kita akan dapat mengenal mereka lebih dalam. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak namun kemudian katanya akulah yang harus minta maaf. Agaknya aku mempunyai dugaan yang salah. Aku mengira bahwa Kiai Gringsing dan Kijaya Raga benar-benar menjadi marah kepada orang-orang itu. Kiai Gringsing dan Kijaya Raga pun tersenyum. Katanya sudahlah. Masih ada orang lain yang akan dapat memberikan penjelasan. Sebenarnya lah, memang masih ada beberapa orang yang tinggal. Para prajurit Kiai Singalui yang terluka dan tidak dapat lagi meninggalkan Arna itu. Di antara mereka ternyata terdapat Kiai Lurah Singalui sendiri. Beberapa orang prajurit Mataram memang telah terluka pula. Namun untunglah bahwa tidak seorang pun di antara para prajurit Mataram yang terbunuh. Meskipun demikian, peristiwa itu benar-benar sudah menghambat perjalanan para prajurit Mataram yang membawa Raden Ranga itu. Sementara itu keadaan Raden Ranga sendiri tidak menjadi bertambah baik. Tubuhnya nampak menjadi semakin lemah. Ketika pertempuran sudah selesai, barulah orang-orang padukuhan itu berani bergeser mendekat. Pemilik pategalan itulah yang pertama-tama berani memasuki pategalannya yang rusak. Bahkan pategalan tetangga pun telah menjadi rusak pula. Apa yang telah terjadi bertanya pemilik pategalan itu? Senapati yang memimpin prajurit Mataram itu pun mendekatinya sambil berkata kami minta maaf Kisanak. Kami telah merusak pategalan Kisanak. Tetapi bukan maksud kami berbuat seperti itu. Tanpa kami ketahui sebab-sebabnya, kami telah diserang oleh sekelompok orang yang tidak kami kenal. Orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu, orang-orang lain pun mulai berdatangan. Ketika mereka melihat bahwa pemilik pategalan itu tidak mengalami perlakuan yang kasar, maka yang lain pun mulai berani mendekat pula. Sementara itu, para prajurit Mataram pun mulai membenahi diri. Ada beberapa ekor kuda yang tertinggal dan tanpa menghiraukan peristiwa yang terjadi, dengan lahapnya makan rumputan yang hijau di pinggir pategalan. Kami akan mengganti kerusakan yang terjadi berkata senapati yang memimpin pasukan itu. Jika itu bukan kesalahan Kisanak dan para prajurit Mataram, maka Kisanak tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti kerusakan yang ternyata tidak seberapa. Untunglah bahwa padigaga itu sudah dipetik, sehingga tidak kerusak karenanya, berkata pemilik pategalan itu. Tetapi ada tugas lain yang ingin kami serahkan kepada Kisanak. Kami minta tolong untuk mengubur orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa ini berkata senapati itu. Orang yang memiliki pategalan itu termangu-mangu. Namun nampak kecemasan membayang di matanya. Karena itu, maka senapati Mataram itu pun berkata jangan takut. Orang-orang yang menyerang kami tahu pasti bahwa kami adalah prajurit-prajurit Mataram. Karena itu, jika kalian mengubur kawan-kawan mereka dengan care yang baik, seharusnya mereka akan berterima kasih kepada kalian. Pemilik pategalan itu mengangguk-angguk kecil, meskipun nampaknya ia belum begitu yakin. Kami akan mengumpulkan korban yang jatuh berkata senapati itu. Pemilik pategalan itu tidak menjawab. Tetapi ia masih saja berdiri bagaikan membeku di tempatnya. Orang-orang padukuhan itu pun menjadi semakin banyak berkumpul untuk melihat apa yang telah terjadi di pategalan itu. Dalam pada itu, maka setelah mengumpulkan para korban dan beberapa ekor kuda yang tertinggal, maka para prajurit Mataram itu pun segera berkumpul untuk menentukan langkah-langkah yang akan segera diambil. Raden Rangga pun telah diusung pula di antara mereka diikuti gelagah putih. Sementara Sabung Sari telah berdiri di sebelah Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Tujuh orang prajurit Mataram telah terluka. Dua di antaranya cukup parah. Namun dari empat puluh orang lawan, sembilan orang terbunuh dan tujuh lainnya terluka dan tidak dapat meninggalkan medan. Mungkin masih ada yang lain yang terluka, tetapi masih sanggup untuk menghindarkan diri dari arna pertempuran, di antara mereka adalah orang-orang terpaksa menghentikan perlawanan mereka menghadapi gelagah putih. Yang gelisah karena keadaan Raden Rangga. Yang lain luka yang menganga oleh ujung cambuk Kiai Gringsing dan ujung tombak di tangan Kijaya Raga. Tetapi ada juga yang dadanya tertusuk langsung ujung pedang prajurit Mataram. Keadaan itu menimbulkan persoalian yang cukup rumit. Mereka tidak akan dapat meninggalkan orang-orang yang terluka. Apa ya Giki Lurah Singalui itu sendiri? Ternyata lukanya cukup parah. Dadanya serasa telah menjadi remuk oleh kekuatan ilmu Sabung Sari. Kita dapat memanfaatkan kuda yang ada desis seorang perwira. Senapati itu menganggukan kepalanya. Namun segala sesuatunya harus dibicarakan sebaik-baiknya dengan orang-orang padukuhan. Ternyata bahwa orang-orang padukuhan itu tidak menolak untuk mengubur orang-orang yang terbunuh. Tetapi mereka tidak sanggup untuk merawat mereka yang terluka dari kedua belah pihak. Dayam pada itu, senapati yang memimpin pasukan Mataram itu telah berjanji pada suatu saat datang kembali. Mereka akan mengganti kerusakan yang diderita oleh pategayan itu. Meskipun memang tidak seberapa. Karena pategalan itu berisi pohon-pohon buah-buahan dan pohon kelapa yang tidak goyah disentuh senjata atau terinjak kaki kuda, tetapi senapati itu merasa berkewajiban untuk melakukannya. Pepohonan itu masih utuh berkata pemilik pategalan mungkin pagar-pagar itu rusak. Tetapi di sini terdapat rumpun-rumpun bambu untuk membuat pagar baru. Terima kasih kisanak berkata senapati itu seandainya aku datang lagi dengan membawa pengganti kerusakan itu pun tentu tidak seberapa pula. Hanya sebagai satu pertanda, bahwa kami mengakui telah merusakkan pategayan ini. Setidak-tidaknya karena kehadiran kami di sini. Pemilik pategayan itu hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu senapati itu pun minta dipanggil Ki Bekel untuk berbicara tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Tetapi sebelum orang yang memanggil Ki Bekel itu berangkat, ternyata Ki Bekel yang kemudian mendengar peristiwa yang terjadi di padukuhannya itu pun dengan tergesa-gesa telah datang pula. Kepada Ki Bekel senapati itu menyerahkan segala galanya. Namun seperti sikap orang-orang padukuhan itu, mereka tidak akan dapat merawat orang yang terluka dari kedua belah pihak. Setelah berbicara di antara mereka, para perwira dan mendapat persetujuan Kia Ye Gringsing dan Kijaya Raga, maka pasukan Mataram itu pun telah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Orang-orang yang terluka telah dibawa dengan kuda-kuda yang banyak berkeliaran. Di sekitar pategalan itu, karena penunggangnya yang telah terluka atau terbunuh. Baik mereka para prajurit Mataram, maupun orang-orang yang dengan tiba-tiba telah menyerang mereka, termasuk Kilurah Singaluih. Namun bagaimanapun juga Sabung Sari merasa hormat pula kepada lawannya. Meskipun ia langsung menyerang ke arah dadanya, tetapi orang itu masih tetap hidup meskipun terluka parah di dalam. Kia Ye Gringsing yang terpanggil oleh kemampuannya mengobati orang-orang yang menderita sakit, tidak dapat membiarkan orang-orang yang terluka dari kedua belah pihak itu mengerang. Ia pun berusaha untuk mengurangi penderitaan mereka. Terutama Kilurah Singaluih yang menjadi pimpinan dari orang-orang yang telah menyerang mereka. Jika Ki Singaluih itu dapat bertahan untuk tetap hidup maka ia akan dapat menjadi sumber keterangan tentang para penyerang itu, yang diakini bukan orang naga-raga. Sejenak kemudian, dengan berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada orang-orang padukuhan itu, terutama pemilik pategalan yang rusak serta Ki Bekel, maka pasukan Mataram itu melanjutkan perjalanan mereka, kembali ke Mataram. Iring-iringan itu ternyata telah bertambah panjang. Bebe. Rapa ekor kuda berada pula dalam iring-iringan itu dengan membawa beberapa orang yang terluka. Baik prajurit Mataram maupun mereka yang telah menyerang prajurit Mataram itu, termasuk Kilurah Singaluih. Sementara itu Raden Rangga masih tetap berada di atas tandu sederhana yang dipergunakannya sejak daripada pokan naga-raga. Di sebelahnya berjalan gelagah putih dan di belakangnya sabung sari serta kedua orang tua yang menyertainya, Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Mereka memang merasa semakin cemas melihat keadaan Raden Rangga, meskipun Raden Rangga sendiri masih saja selalu tersenyum. Namun pada saat-saat tertentu, gelagah putih telah melihat Raden Rangga itu menekan perasaan sakitnya sehingga nampak pada wajahnya yang berkerut. Dalam perjalanan itu, Raden Rangga yang lemah telah minta gelagah putih berjalan lebih dekat. Katanya sambil mengulurkan tangannya yang lemah gelagah putih. Mungkin kau dapat menyimpan ini. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Ketika ia menerimanya, ternyata yang diberikan oleh Raden Rangga adalah sesebek kain putih yang dikenakannya sebelumnya. Raden desis gelagah putih. Mungkin merupakan kenang-kenangan. Atau barangkali kau akan dapat menilai tingkah lakuku jika kau lihat kain itu berkata Raden Rangga. Apa yang Raden maksudkan bertanya gelagah putih? Mimpiku itu akan segera terjadi berkata Raden. Rangga tetapi aku memang ingin menghadap ayah anda lebih dahulu. Raden akan sembuh desis gelagah putih. Raden Rangga tertawa. Katanya jangan menyesatkan perasaanku seperti itu. Seperti sudah aku katakan, bahwa aku tidak dapat mendahului kehendak yang maha agung. Tetapi menilai keadaan dan wujudku, maka kemungkinan itu adalah kemungkinan yang terbesar akan terjadi sesuai dengan mimpiku. Tetapi apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam goa itu bertanya gelagah putih. Raden Rangga tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Katanya jangan takut melingkarkan kain putih itu di lehermu atau di pergelangan tanganmu. Kain itu sama sekali bukan pertanda kematian. Tetapi Raden mengenakannya pada saat Raden menghadapi saat-saat seperti ini. Pada saat Raden mendapat isyarat di dalam mimpi. Seakan-akan Raden mengisyaratkan, bahwa keberangkatan Raden memasuki medan perang adalah sama seperti Raden berangkat ketujuan yang tidak kunjung kembali berkata gelagah putih. Raden Rangga tertawa pendek. Namun terdengar betapa dalam suara tertawanya itu. Seakan-akan suara itu bergetar di dalam dadanya. Gelagah putih tertegun sejenak. Ia menyesal bahwa ia telah berbicara tentang perjalanan yang jauh dan tidak kunjung kembali. Seakan-akan gelagah putih telah langsung menunjuk bahwa Raden Rangga benar-benar akan meninggal karenanya. Tetapi Raden Rangga itu berkata gelagah putih. Kau masih muda. Umurmu tidak terpaut banyak dengan umurku. Karena itu, maka kau masih akan dapat mengembangkan dirimu dalam kesempatan yang jauh lebih luas dari kesempatanku. Apalagi aku memang tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu atas ilmu yang aku miliki selain sekedar mempergunakannya. Ia hadir dalam mimpi-mimpi yang datang di malam hari. Dan agaknya aku pun akan pergi sebagaimana mimpi itu terjadi. Raden terlalu terikat kepada mimpi berkata gelagah putih. Kemudian kenapa Raden tidak memberikan arti yang lain pada mimpi itu? Misalnya dengan isyarat kereta itu Raden akan menerima kedudukan yang tinggi? Atau urayan yang lain yang lebih baik daripada pergi? Sudah aku katakan gelagah putih sahut Raden Rangga kita tidak usah mengelabui perasaan kita. Tetapi baiklah, kita berbicara tentang yang lain Raden Rangga berhenti sejenak, lalu katanya perjalanan kita sudah tidak terlalu jauh lagi. Tetapi kita harus menempuh perjalanan malam hari berkata gelagah putih. Aku telah membuat kesulitan bagi kalian berkata Raden Rangga pula. Tidak Raden jawab gelagah putih jika aku boleh berterus terang, usaha Raden mengakhiri perlawanan ular naga itu telah menyelamatkan banyak sekali prajurit Mataram. Raden Rangga tertawa. Katanya jangan memuji. Mungkin aku menjadi bangga karenanya, dan kebanggaan itu akan memberiku kepuasan pada saat-saat terakhir. Ah gelagah putih berdesah. Tetapi kepalanya yang kemudian menunduk dalam-dalam. Pada saat seperti ini gelagah putih, rasa-rasanya aku menjadi semakin mengerti akan arti dari hidup ini. Sebaiknya kau tidak menunggu saat-saat seperti ini datang menggapainmu. Sejak sekarang kau harus menyediakan waktu untuk menilai arti hidupmu. Dengan demikian maka kau akan mendapat kesempatan untuk berbuat lebih banyak. Tentu saja berbuat sesuatu yang baik bagi sesama dan baik menurut paugeran sumber hidup kita, sesuai dengan pengenalan kita, desis Raden Rangga. Gelagah putih mengangkat wajahnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Raden Rangga. Yang dikatakannya itu bukannya pesan seorang remaja yang nakal. Tetapi sebagaimana gelagah putih mengenal Raden Rangga, maka kadang-kadang Raden Rangga itu memang menunjukkan sikap dan pribadi yang lain, sebagaimana saat Raden Rangga mengambil keputusan untuk membunuh hular naga yang berada di dalam goa. Ketika ia memasuki goa, Raden Rangga tidak sedang bermain main sebagaimana ia melepaskan seekor harimau di halaman seorang tumenggung. Tidak pula sebagaimana ia mengangkat sebuah tugu pertanda batas yang berat dan meletakkannya di tengah-tengah jalan. Tetapi Raden Rangga mau ke dalam goa dengan perhitungan yang matang untuk menyelamatkan para prajurit Mataram. Tetapi gelagah putih tidak mengatakan sesuatu. Sejenak kemudian kepalanya sudah menunduk lagi. Dipandanginya ujung kakinya yang bergerak di jalan yang berdebu. Untuk beberapa saat lamanya keduanya saling berdiam diri. Sementara itu para prajurit yang lain pun rasa-rasanya juga menjadi malas untuk saling berbicara. Mereka lebih banyak memperhatikan jalan yang terbentang di hadapan mereka. Bahkan Kiai Gringsing dan Kijaya Raga pun berjalan sambil berdiam diri pula. Namun ketika mereka mendengar keluhan dekat di belakang mereka, maka Kiai Gringsing itu pun berpaling. Nampaknya Kiai Gringsing dan Kijaya Raga pun kemudian berjalan di sampingnya, di sebelah prajurit Mataram yang berjalan sambil memegangi kendali kuda itu. Kiai Gringsing sudah memberikan sedikit obat untuk memperkuat daya tahan tubuh yang lemah itu. Dan Kiai Gringsing pun berharap bahwa kilurah itu akan dapat bertahan untuk hidup. Daripadanya akan dapat didengar keterangan tentang sekelompok orang yang tiba-tiba saja telah menyerang para prajurit Mataram itu. Demikianlah, maka iring-iringan Jitu telah melanjutkan perjalanan mereka. Namun akhirnya mereka pun harus berjalan di malam hari. Tetapi oleh kelelahan yang dialami oleh hampir semua prajurit Mataram karena di samping berjalan mereka pun telah bertempur pula, maka mereka memang harus beristirahat. Betapapun keinginan mereka mendesak untuk segera sampai di Mataram, terutama karena keadaan Raden Rangga, namun atas pendapat Raden Rangga sendiri, sebaiknya mereka beristirahat meskipun hanya sebentar. Sebenarnya lah bahwa iring-iringan itu hanya beristirahat sebentar. Sebelum fajar, iring-iringan itu sudah melanjutkan perjalanan. Namun waktu yang sebentar itu, ternyata sangat berarti bagi Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Dalam keadaan kalut oleh perasaan sakit dan bahkan tidak ada harapan, Kilurah Singaluih telah berbisik dengan suara yang sendat dan patah-patah ketika Kiai Gringsing bertanya tentang gerombolannya kami adalah prajurit Madiun yang ditempatkan di luar Madiun itu sendiri. Tetapi apa yang kami lakukan adalah di luar tanggung jawab panembahan Madiun. Jawaban itu memang mengejutkan Kiai Gringsing dan Kijaya Raga. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa prajurit Madiun telah mulai bergerak langsung membenturkan diri dengan prajurit Mataram. Dengan hati-hati Kiai Gringsing pun kemudian bertanya jika itu bukan tanggung jawab panembahan Madiun, lalu siapakah yang bertanggung jawab? Dalam keadaan antara sadar dan tidak, Kilurah Singaluih pun menjawab yang bertanggung jawab adalah Kitu Menggung Jayalu kita. Aku sudah mencoba untuk mencegahnya agar Kitu Menggung minta persetujuan dari panembahan. Tetapi sama sekali tidak dihiraukannya. Atau mungkin Kitu Menggung tidak mau terlambat dengan rencananya ini. Siapakah Kitu Menggung Jayalu kita bertanya Kiai Gringsing. Kilurah Singaluih nampak masih terlalu payah. Ia memang masih akan menjawab. Tetapi justru Kiai Gringsinglah yang mencegahnya baiklah. Terima kasih. Beristirahatlah dalam perjalanan yang melelahkan ini. Kilurah memang tidak menjawab. Ia berusaha untuk melupakan segala galanya. Sekali-sekali terasa dadanya bagaikan tergores jika ia menyadari bahwa ia menjadi seorang tawanan. Prajurit Mataram. Namun kemudian rasa-rasanya kesadarannya masih sering terguncang. Antara sadar dan tidak, Kilurah Singaluih memeluk leher kudanya, sementara kepalanya pun telah diletakannya di leher kuda itu pula. Sejenak iring-iringan itu bagaikan membisu. Tidak ada orang yang mengucapkan sepatah katapun. Dalam keadaan hening itu terdengar aden rangga mulai berdendang pula. Yang kemudian ditembangkan adalah sinom yang ngilanggut. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara sabung sari berjalan mendekatinya. Dengan nada dalam ia berdesis aku mencemaskan raden rangga. Gelagah putih mengangguk. Desisnya aku juga. Nampaknya ia sendiri tidak mempersoalkannya. Ia terlalu pasrah. Mungkin itu lebih baik baginya berkata sabung sari. Ya, itu lebih baik daripada ia memerontak terhadap kenyataan yang harus dialaminya desis gelagah. Putih pula. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka masih berjalan tidak terlalu jauh dari raden rangga yang diusung dengan tandu sambil melakukan tembang sinom. Setelah melewati kali opak, maka rasa-rasanya perjalanan mereka sudah menjadi sangat dekat. Iring-iringan itu bergerak semakin cepat. Beberapa orang yang terluka parah memang segera memerlukan penanganan yang lebih bersungguh-sungguh. Demikianlah, ketika iring-iringan itu memasuki pintu gerbang Mataram, para prajurit Mataram benar-benar terkejut karenanya. Bahkan seorang perwira yang mengikuti saat keberangkatan pasukan Mataram ke timur, meskipun tidak merupakan pasukan yang tersusun, terkejut sekali menyaksikan iring-iringan yang datang. Mereka mengenali beberapa orang prajurit Mataram dan orang-orang yang dianggapnya sebagai tawanan. Apakah pasukan Mataram itu tinggal sekelompok kecil? Sebagai mana aku lihat sekarang bertanya perwira itu dengan serta-merta. Senapati yang memimpin pasukan itu menggeleng. Katanya tidak. Lalu bagaimana bertanya perwira yang ingin segera mengetahuinya itu? Senapati yang memimpin pasukan itu pun menyahut kami akan melaporkannya kepada penembahan senapati. Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Namun jantungnya serasa berdegup semakin keras. Rasa-rasanya tidak masuk akal bahwa sepasukan prajurit Mataram yang berangkat, di saat kembali hanya beberapa orang saja meskipun mereka membawa tawanan. Kenapa dengan Raden Rangga bertanya perwira yang lain? Senapati itu tidak mau menjawab lagi. Setiap kali ia berkata aku akan melaporkannya kepada penembahan senapati. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun telah langsung menuju ke istana. Kehadiran iring-iringan itu memang mengejutkan kalangan istana. Ketika kehadiran mereka dilaporkan kepada penembahan senapati, maka penembahan senapati pun langsung memerintahkan untuk menerima mereka. Aku akan menerima mereka langsung berkata penembahan senapati. Ternyata penembahan senapati tidak memerintahkan beberapa orang untuk menghadap. Tetapi penembahan senapati turun langsung menerima mereka seluruhnya di bangsal penantian. Ketika penembahan senapati melihat keadaan putranya, Raden Rangga, maka jantungnya bergetar di dalam dadanya. Dengan wajah tegang penembahan senapati memberi isyarat agar Raden Rangga dibawa mendekat. Bagaimana dengan keadaanmu Rangga bertanya penembahan senapati sebelum ia mendengarkan laporan selengkapnya dari senapati yang mempimpin sekelompok kecil pasukan itu. Keadaan Raden Rangga memang sudah terlalu payah. Namun ia masih juga tersenyum sambil berkata ampun ayah anda. Hamba memang berusaha untuk sempat menghadap ayah anda. Apa yang kau alami bertanya penembahan senapati yang melihat noda-noda racun pada tubuh Raden Rangga itu. Hamba mohon ampun atas segala kesalahan yang pernah hamba lakukan desis Raden Rangga kemudian. Penembahan senapati menjadi tegang. Ia menyadari bahwa ada kelebihan pada anaknya yang sulung itu. Kelebihan yang tidak terdapat pada adik-adiknya. Namun sekali-sekali sikap Raden Rangga itu memang menjengkelkan ayahandanya. Tetapi ketika penembahan senapati melihat keadaan Raden Rangga itu bagaimanapun juga perasaannya sebagai seorang ayah telah tersentuh. Bahkan penembahan senapati juga merasa menyesal bahwa ia telah memerintahkan Raden Rangga dan Gelagah Putih untuk melacak orang-orang Naga Rangga meskipun hanya sekedar untuk mendapat keterangan tentang orang-orang yang sudah berani dengan kasar memasuki Istana Mataram. Karena Raden Rangga dianggap melenyapkan sumber keterangan pada waktu itu, maka padanya dibebankan untuk memperoleh keterangan itu. Namun karena Raden Rangga kemudian kembali bersama dengan Kiai Gringsing, Kijaya Raga dan para prajurit Mataram di samping Gelagah Putih, maka agaknya putranya itu sudah bertemu dengan para prajurit Mataram. Rangga desis panembahan senapati aku ingin mendengar laporan seluruh perjalananmu sehingga kau bertemu. Dan berada di antara para prajurit Mataram. Tetapi aku melihat keadaanmu yang parah, sehingga agaknya kau memerlukan perawatan yang sungguh-sungguh. Keadaan hamba memang parah Ayahanda berkata Raden Rangga namun hamba ingin mendengar Ayahanda mengampuni hamba. Mungkin selama ini hamba telah membuat hati Ayahanda tidak tenang. Mungkin tingkah laku hamba yang kasar atau mungkin permainan hamba yang kurang pada tempatnya. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata Rangga. Aku sudah memaafkan segala kesalahanmu. Tenanglah. Kau memerlukan pengobatan dan perawatan segera. Untunglah di sini ada Kiai Gringsing yang akan dapat membantu mengobatimu. Raden Rangga tidak berani membantah perintah Ayahandanya. Karena itu katanya hamba menyerahkan segala galanya kepada Ayahanda. Namun bahwa Ayahanda telah mengampuni hamba, maka rasa-rasanya dada hamba menjadi lapang. Jalan manapun yang akan hamba lalui serasa menjadi lancar. Panembahan senapati mengerutkan keningnya. Dengan nada dalam ia pun bertanya Rangga. Menurut pengetahuanku, bukankah kau memiliki kemampuan untuk menawarkan racun? Sementara ini nampaknya luka-lukamu menjadi gawat karena racun atau bisa. Hamba Ayahanda jawab Raden Rangga. Hamba memang telah terlibat pertempuran dengan seekor ular naga. Orang-orang naga Rangga menganggap bahwa ular naga itu memiliki kekuatan yang dapat menjadi tumpuan ilmu sehingga getar suara ular naga itu dapat meningkatkan kemampuan mereka. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Kemudian ia pun memandangi orang-orang yang hadir di ruang itu. Katanya kepada Kiai Gringsing Kiai, Tolonglah Rangga. Ia memerlukan perawatan khusus menilih keadaannya. Biarlah aku mendengarkan laporan dari senapati yang memimpin pasukan ini. Hamba panembahan jawab Kiai Gringsing. Hamba akan melakukannya sejauh kemampuan hamba. Wajah panembahan senapati menegang sejenak. Namun kemudian panembahan senapati itu menunduk. Sambil berdesis. Ya Kiai. Kita memang hanya wajib berusaha. Kiai Gringsing pun tanggap. Agaknya panembahan. Senapati melihat keadaan Raden Rangga yang parah itu. Meskipun demikian panembahan senapati tidak ingin begitu saja menyerah kepada keadaan. Bagaimanapun juga mereka harus berusaha. Meskipun di dalam perintah panembahan senapati itu pun mengandung pengertian bahwa segala usaha itu masih tergantung kepada sumber hidup mereka. Dalam usaha itu tersirat pula sikap pasrah yang tulus kepada yang maha agung. Kiai Gringsing yang mendapat perintah langsung dari panembahan senapati itu pun telah membawa Raden Rangga ke tempat yang khusus untuk melakukan pengobatan. Namun ketika mereka bergeser dari tempat itu, Raden Rangga berdesis apakah ada gunanya Kiai? Seperti perintah Ayahanda Raden, kita memang wajib berusaha berkata Kiai Gringsing. Sepeninggal Raden Rangga dan Kiai Gringsing, maka senapati yang memimpin pasukan Mataram itu telah memberikan laporan tentang perjalanan mereka. Juga tentang tawanan yang mereka bawa termasuk kelurah Singaluih. Panembahan senapati menarik nafas dalam-dalam. Gelagah putih yang juga melengkapi laporan senapati itu menyebutkan secara terperinci bahwa Raden Rangga telah mengambil langkah yang sangat berarti bagi penyelesaian pertempuran di padepokan naga raga itu, meskipun gelagah putih sama sekali tidak memperkecil arti pangeran Singasari yang memimpin seluruh pasukan. Sambil mengangguk-angguk panembahan senapati itu pun kemudian berkata baiklah. Aku telah mengetahui secara menyeluruh. Karena itu aku akan menanganinya satu demi satu. Aku sudah menyerahkan perawatan Rangga kepada Kiai Gringsing. Meskipun aku masih ingin mendengar langsung cerita tentang anak itu. Tetapi yang menarik pula adalah para tawanan. Aku ingin berbicara dengan pemimpin dari tawanan itu. Orang itu dalam keadaan parah pula panembahan lapor senapati Mataram itu. Tempatkan mereka. Biarlah seorang tabib merawatnya. Jika keadaannya berangsur baik, aku atau orang yang akan aku perintahkan akan berbicara perintah panembahan senapati. Setelah memberikan beberapa petunjuk, maka panembahan senapati itu telah meninggalkan mereka untuk melihat keadaan Raden Rangga. Kiai Gringsing yang menunggui Raden Rangga memang merasa cemas, lah adalah orang yang memahami tentang pengobatan. Namun agaknya keadaan Raden Rangga agak lain dengan keadaan yang pernah dihadapi Kiai Gringsing sebelumnya. Raden Rangga sendiri sudah mempunyai kemampuan untuk menawarkan racun. Namun ternyata bahwa racun ular naga itu demikian tajam dan kuatnya sehingga dapat menembus perisai pada tubuh Raden Rangga itu. Kiai berkata Raden Rangga ketika ia merasa tubuhnya menjadi panas apakah gelagah putih tidak kemari? Ia masih berada bersama para prajurit menghadap ayahanda Raden jawab Kiai Gringsing. Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya tolong Kiai. Jika gelagah putih telah selesai, biarlah ia datang kemari. Aku akan memanggilnya Raden jawab Kiai Gringsing. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing pun mengerti bahwa tubuh Raden Rangga menjadi panas sekali. Walaupun nampak menjadi merah dan nafasnya pun seakan-akan menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, panem bahan senapati lah yang kemudian hadir di balik Raden Rangga itu. Bagaimanapun juga panem. Bahan senapati merasa cemas tentang nasib putranya, betapapun akalnya. Bagaimana keadaanmu Rangga bertanya panembahan senapati. Dalam keadaan yang semakin gawat itu Raden Rangga menjawab agaknya sudah berangsur baik ayahanda. Tetapi panembahan senapati melihat keadaan tubuh Raden Rangga yang menjadi semakin lemah. Bintik-bintik piru di kulitnya semakin mengembang tanpa dapat ditahankan lagi. Kiai desis panembahan senapati aku titipkan Rangga kepada Kiai. Betapa terbatasnya kemampuan seseorang panembahan sahut Kiai Gringsing. Panembahan senapati pun telah tanggap. Agaknya Kiai Gringsing merasa kesulitan untuk menemukan obat yang paling sesuai dengan keadaan Raden Rangga pada waktu itu. Ketika kemudian Kiai Mandaraka juga hadir di balik itu, maka orang tua merenungi Raden Rangga dengan sorot metu yang membayangkan dukanya yang dalam. Sebagai orang yang memiliki pengalaman yang sangat luas Kiai Mandaraka itu pun melihat, keadaan Raden Rangga sudah menjadi sangat parah. Namun bibir orang tua itu masih juga bergerak tidak ada yang mustahil bagi yang maha agung. Jika Rangga diperkenankan sembuh, maka itu tentu akan sembuh tanpa pengobatan sekalipun. Tetapi jika anak itu memang sudah dikehendakinya, apapun yang dilakukan, agaknya tidak akan berhasil. Beberapa saat keduanya berada di dalam bilik Raden Rangga bersama Kiai Gringsing. Namun kemudian panembahan senapati itu pun berkata kepada Kiai Gringsing aku serahkan anak itu sepenuhnya kepada Kiai. Kiai tentu lebih tahu dari semua orang bahkan para tabib di Mataram sekalipun. Hamba akan berbuat sebaik-baiknya, jawab Kiai Gringsing. Paman Mandaraka berkata panembahan senapati marilah. Biarlah Rangga beristirahat. Kiai Mandaraka meraba kening Raden Rangga sambil berkata tidurlah nger. Istirahat akan dapat memberikan ketenangan. Aku akan berusaha untuk dapat tidur yang desis Raden Rangga. Kiai Mandaraka mengangguk-angguk namun kemudian bersama panembahan senapati mereka pun meninggalkan bilik itu. Di pintu bilik panembahan senapati berkata beritahukan kepadaku semua perkembangan Rangga. Hamba panembahan jawab Kiai Gringsing. Sepeninggal panembahan senapati, Raden Rangga tersenyum sambil berdesis saya telah benar-benar memaafkan semua kesalahanku. Tentu Raden sahut Kiai Gringsing karena itu tenangkan hati Raden. Raden Rangga tidak menjawab. Ia memang mencoba memejamkan matanya. Tetapi tiba-tiba saja ia berdesis di mana gelagah putih. Sebentar lagi ia tentu akan datang berkata Kiai Gringsing. Tolong Kiai Desis Raden Rangga pula panggil anak itu kemari. Kiai Gringsing tidak membantah. Ia pun segera bangkit dan melangkah keluar. Namun ia telah tertegun di depan pintu karena gelagah putih telah menuju ke bilik itu. Untuk mengurangi panasnya udara dan kegelisahan di dalam bilik itu, maka hanya gelagah putih sajalah yang kemudian oleh Kiai Gringsing dipersilahkan masuk. Kiai Jaya Raga dan Sabung Sari berada di luar pintu betapapun mereka juga merasa gelisah. Bagaimana keadaannya bertanya Sabung Sari yang kemudian duduk di atas helai tikar pandan bersama Kiai Gringsing dan Kiai Jaya Raga di luar pintu bilik. Kiai Gringsing mengatakan apa yang ada pada Raden Rangga. Kesulitan pernafasan, tubuh yang panas dan racun yang bergerak semakin luas. Kiai tidak memberikan obat bertanya Sabung Sari. Sejauh pengetahuan yang ada padaku, obat itu telah aku berikan. Baik untuk membantu menolak bisa ular. Naga itu, maupun untuk menguatkan tubuhnya jawab Kiai Gringsing. Sabung Sari mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa Kiai Gringsing adalah sebagaimana orang kebanyakan, kemampuannya sangat terbatas, meskipun menurut penilaian orang lain ia memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Dalam pada itu, gelagah putih dengan jantung yang berdebaran duduk di sebelah Raden Rangga yang berbaring. Untuk beberapa saat Raden Rangga berdiam diri sambil memejamkan matanya. Ketika gelagah putih datang dan duduk di sisinya, ia hanya berdesis tanpa membuka matanya yang terpejam kau gelagah putih. Ya Raden jawab gelagah putih bagaimana keadaan Raden. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan tanpa membuka matanya ia menjawab sebagaimana kau lihat gelagah putih. Keadaanku semakin gawat. Tetapi bukankah memang harus begitu? Kenapa harus bertanya gelagah putih? Barulah gelagah putih membuka matanya. Katanya jangan menentang apa yang seharusnya berlaku. Juga atas diri kita. Jika demikian maka hati kita akan menjadi sakit. Beban kewadagan kita sudah cukup berat. Jangan ditambah lagi dengan beban perasaan kita. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sependapat dengan Raden Rangga. Namun bukankah menjadi kewajiban seseorang untuk berusaha dan tidak terlalu terlepas dari harapan? Raden benar berkata gelagah putih tetapi usaha dan doa akan berarti juga bagi kita. Aku tidak pernah terlepas dari doa berkata Raden Rangga tetapi Yang Maha Agung akan memberikan apa yang terbaik dan yang seharusnya bagi kita. Dan kita harus menerimanya dengan ikhlas tanpa keluhan. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia tidak ingin berbantah dengan Raden Rangga yang sedang dalam keadaan sakit itu. Namun dalam pada itu, Raden Rangga itu pun berkata gelagah putih. Memang ada yang ingin aku katakan kepadamu. Ya Raden desis gelagah putih. Malam nanti, bukankah bulan bulat di langit? Berkata Raden Rangga. Belum Raden jawab gelagah putih besok bulan baru bulat penuh. Besok bertanya Raden Rangga. Ya Raden jawab gelagah putih. Baiklah. Jika demikian, besok malam, tepat saat tengah malam, datanglah ke dalam bilik ini berkata Raden Rangga. Aku akan banyak berada di dalam bilik ini Raden. Mungkin bersama-sama dengan Kiyai Gringsing, Kijaya Raga dan Sabung Sari. Mungkin berganti-ganti jawab gelagah putih. Terima kasih jawab Raden Rangga tetapi aku harap, pada saat bulan ada di puncak langit besok malam, kau ada di sini. Bukan yang lain. Baik Raden jawab gelagah putih. Jangan salah mengerti berkata Raden Rangga tidak ada bedanya antara malam ini dan besok malam. Tidak ada pengaruh bulan bulat atau tidak. Jika aku menyebut bulan bulat, semata metu karena aku senang pada bulan bulat. Seperti masa kanak-kanak yang sudah lama aku lewati. Aku selalu merasa senang bermain di bawah terang bulan. Kesenangan itu mencapai puncaknya ketika bulan menjadi bulat. Bukan apa-apa. Sinarnya tidak jauh berbeda dengan malam sebelumnya atau sesudahnya. Tetapi bulan bulat akan menerangi bumi kita sepanjang malam. Ya Raden jawab gelagah putih. Ia merasa perlu untuk memuaskan perabaan Raden Rangga yang sedang dalam keadaan gawat itu. Aku pun senang bermain di bawah sinar bulan di masa kecilku. Bahkan hampir setiap orang di masa kecilnya pernah bermain di saat bulan terang. Apapun yang dilakukan. Gelagah putih cepat-cepat mencegah ketika Raden Rangga berusaha untuk bangkit. Katanya Raden. Sebaiknya Raden tetap berbaring saja. Tetapi Raden Rangga tidak menghiraukan. Ia pun kemudian duduk di pembaringannya, meskipun kelihatan tubuhnya sangat lemah. Terima kasih telah menonton!